Alhamdulillah Yang diberikannya kepada kita Dan orang-orang yang dikehandakinya Karena kalau seandainya Hidayah itu bisa dibeli Tentu kita akan beli berapapun harganya Namun sayangnya Allah memberikan hidayah pada orang-orang Yang dikehandaki Yaitu adalah orang-orang yang ringan Melangkahkan kakinya ke jalan kebaikan Dan juga akan mempermudah Allah ke jalan kebaikan itu Salam dan salam Semoga tercura dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang juga sudah mencontohkan kita Bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik Bagaimana menempatkan seorang wanita Dalam posisi kehormatan dan kemuliaannya Dalam penciptaan Allah Yang juga telah mengajarkan kita Bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yang terbaik Adalah laki-laki yang paling menghormati wanita Nah karena itulah pada hari ini Insya Allah akan kita bahas sedikit Tentang karunia terbaik buat wanita Ini bukan hanya sebuah kajian untuk wanita Tapi ini juga kajian buat laki-laki Karena tak kalah saya sampaikan kajian ini Kepada laki-laki Ibu-ibunya pasti bilang Ngapain kalau kasih tau kami cuma seperti ini Kasih tau tuh bapak-bapak Karena kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu yang dizolimi Oleh bapak-bapaknya Nah betul Langsung gitu kan ya Nah jadi ini yang kemudian bisa kita lihat Nah Alhamdulillah makanya kita mengucap syukur pada Allah Dan juga salawat pada Rasul Pada hari ini mudah-mudahan ilmunya menjadi suatu ilmu yang bermanfaat Karena kenapa? Bapak-ibu sekalian Tugas pendidikan kepada seorang istri Dan kepada anak yang paling baik Itu dilakukan oleh seorang suami Bukan ustadz Oke? Saya garis bawah sekali lagi ya Tugas mendidik seorang suami Dan seorang anak yang terbaik Itu ada pada suami Bukan seorang ustadz Masalahnya karena suami-suami ibu tidak melaksanakan fungsinya Ustadz jadi ketibaan Tahu bapak-ibu sekalian Nah kalau itu kita sedikit jelasin tentang karunia terbaik buat wanita Insya Allah disini juga ada beberapa hal yang perlu kita kaji Tentang feminisme Yang sekarang lagi rame Gitu kan ya Yang kedua adalah tentang bagaimana posisi laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga Sekaligus rahasia Bagaimana kemudian untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohma Insya Allah Nah jadi inilah kemudian sedikit kajian tentang wanita Pertama-tama saya kasih gambar dulu Tapi mohon maaf Ini gambarnya harus saya kriminalisasi Harus saya sensor Saya kriminalisasi Kenapa saya sensor? Karena ini agak-agak gak pantas Kalau dilihat secara terbuka Perkenalkan bapak-ibu sekalian Ini gambar dewa Zeus Tahu dewa Zeus? Dewa Zeus ini adalah dewa yang paling kuat dalam mitologi Yunani Romawi Gitu kan ya Kalau di Romawi namanya Jupiter Kalau di dalam Yunani namanya Zeus Sebenarnya dewa Yunani dan Romawi sama aja Cuma beda namanya saja Nah misalnya ini dewa Zeus adalah dewa yang merupakan kepala daripada seluruh dewa Zeus ini ceritanya menikah dengan seorang dewi yang ganti cerita Namanya dewi Hera Tapi ternyata setelah menikah Dia dikabarkan tidak puas dengan pernikahannya Sehingga mencari selingkuhan-selingkuhan yang lain dari golongan manusia Sehingga dari selingkuhannya itu dia punya banyak anak-anak demigat Setengah manusia, setengah dewa Di antaranya ada Hercules, Perseus, Achilles dan sebagainya Ini adalah cerita tentang orang-orang Yunani Intinya yang bisa kita lihat disitu apa? Cewek disitu cuma difungsikan sebagai eksploitasi saja Jadi kan ya Cuma untuk selingkuhan Cuma untuk kemudian figuran Dan kemudian yang melahirkan anak Tapi tidak ada posisi yang bagus di kemudian terminologi orang Yunani Kalau kita baca kemudian tentang orang-orang Yunani Wajar kalau orang-orangnya akhirnya Ngambil contoh daripada dewa-dewanya Zaman dulu cewek itu dijadikan komoditas politik Misal, kalau suaminya mau naik jabatan Dia tawarin istrinya untuk pergi ke rumah atasannya Dan kemudian menjual dirinya disana Supaya dia bisa naik jabatan Itu sudah biasa Zaman sekarang mungkin terlihat aneh Tapi zaman dulu saya kasih tahu Wanita itu cuma dianggap sebagai pelengkap manusia Maka bisnis paling tua Itu adalah bisnis prostitusi Dan dari dulu Yunani sudah banyak Namanya rumah-rumah bordil Kan gitu kan ya Ini bisa kita lihat Posisi wanita seperti itu dalam kebudayaan Yunani Kalau tidak percaya lagi Coba kita lihat lagi Tidak hanya kelakuan bapaknya Kelakuan anaknya pun sama Perkenalkan ini namanya Dewi Afrodit Yang kalau dalam cerita Romawi Kita kenal dengan nama Venus Gitu kan ya Nah ceritanya Venus ini Atau Afrodit ini Dewi kecantikan Karena dia paling cantik Dia dinikahkan sama anaknya Zeus yang lain Namanya adalah Hephaestus Hephaestus ini diceritakan sebagai dewa yang terlahir wajahnya jelek banget Saking jeleknya wajahnya Maka dia yang sudah dinikahkan sama Hephaestus Ternyata gak mau sama suaminya Suaminya dibuang ke ujung daripada Apa namanya Volkino Maka nama Romainya Vulkan Gitu kan ya Jadi nama Romainya Vulkan Wajahnya jelek Tukang bikin senjata Karena itu gak banget Maka Dewi kecantikan ini Gak mau sama dia Dan mencari cowok yang lebih macu Namanya Ares Mars Yang ada yang kali dalam terminologi Romawi Maka terjadilah perselingkuhan Nah inilah cerita orang-orang Yunani dan Romawi Tentang wanita Selingkuh Kemudian jelek Kemudian sekedar cuma untuk punya anak Dan pelengkap peradaban Kira-kira begitu Paham? Kira-kira sesuai sekalian Diceritakan dalam terminologi-terminologi seperti itu Misalnya lagi Pernah nonton film Troy? Film Troy pernah nonton? Ceritanya apa itu film Troy? Waduh gak inget Satu bad bitnya aja Jangan lihat bad bitnya Lihat isi filmnya Cerita film Troy itu tentang apa? Bukan tentang bad bitnya Tapi cerita Troy itu adalah Tentang seorang anak perempuan Yang sudah punya suami Selingkuh Sama kemudian Paris Paris ini adalah anaknya yang punya kerajaan Troy Kemudian gara-gara perselingkuhan itu terjadilah peperangan besar Yang namanya peperangan Troy Nah berarti itulah posisi cewek sekali lagi Penyebab kehancuran dan sebagainya Itu yang terjadi di dunia barat Bagaimana mereka memposisikan yang namanya wanita? Itu di dunia barat Kalau di dunia timur seperti apa? Nih kita lihat di dunia timur Lihat nih Gambar apa ini? Gambar apa ini? Belum tahu Kira-kira gambar apa ini? Sesajian Salah Gambar apa ini? Hah? Apa? Oke Orang dibakar Oke Cuma orang dibakar itu Artinya itu? Bukan Ini adalah sesuatu yang dulu kita isi mempelajari dengan nama ngaben Apa itu ngaben? Proses pembakaran mayat But they forget to mention Bukan hanya proses pembakaran mayat Tapi ngaben adalah proses pembakaran mayat laki-laki yang sudah mati Diikuti oleh istrinya yang masih hidup Itu adalah namanya proses pembakaran mayat di tradisi Hindu yang zaman dulu Agama mereka mengajarkan Agama mereka mengajarkan Cewek itu punya hak hidup Tapi hak hidupnya mendadak berhenti kalau suaminya mati Jadi kalau suaminya mati Cewek itu harus nyusul kepada kematian dia dengan cara dibakar Paham Bapak Ibu sekalian? Berarti inilah kemudian tradisi di orang-orang Hindu Mereka menganggap wanita itu cuma pelengkap laki-laki Makanya kalau anda beragama Hindu Dan anda mau menikah Coba lihat dulu need assessmentnya Coba lihat bankable atau tidak Dia cepat mati atau enggak? Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau cepat mati jangan deh Nah kenapa? Kalau dia mati ikut dibakar juga Itu cerita kemudian zaman dulu Dari barat sampai timur Cewek diperlakukan secara tidak adil Ya kan ya? Oke kalau gitu kita lihat lagi Barat sampai timur Cewek-cewek diperlakukan tidak adil Kalau gitu bagaimana dengan agama? Agama pun sama Memperlakukan cewek secara tidak adil Ini adalah beberapa kutipan dari Talmud Kitab suci orang Juz Orang Yahudi Nah apa yang benar bisa kita lihat? Seorang laki-laki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari Terima kasih Tuhan Karena tidak menjadikan ke seorang kafir Seorang wanita atau budak belian Paham maksudnya? Berarti wanita itu equal dengan budak belian Equal dengan kafir Jadi Alhamdulillah saya enggak jadi orang kafir Enggak jadi orang budak belian Dan enggak jadi cewek Jadi cewek itu jadi sebuah kutukan Apalagi kemudian bisa kita lihat Bila lelaki Yahudi yang telah dewasa berstubur dengan anak perempuan Maka itu tidak mengapa Cewek dijadikan sebagai pelengkap daripada laki-laki Itu agama Yahudi Kalau agama Nasrani seperti apa? Hampir-hampir sama juga Coba kita lihat beberapa kutipan Ini dalam kitab mereka dikatakan Lagipula bukan anak Adam yang tertipu Melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa Jadi ceritanya begini Kita sudah tahu belum? Kisah tentang Adam dan Hawa Ya kan ya? Kisah di Adam dan Hawa di kita sama di mereka sama enggak kira-kira? Enggak sama Dimana kemudian cerita mereka? Cerita mereka samanya adalah sama-sama Sorry bukan sama Cerita mereka adalah Adam dan Hawa itu diusir Kenapa Adam dan Hawa itu diusir? Tahu Jadi disini saya kasih tahu Ceritanya adalah yang kemudian paling singkat Nanti kapan-kapan lengkapnya kita ada kajian lagi Nanti insya Allah Tapi cerita yang paling singkat begini Adam dan Hawa ditempatkan di surga oleh Tuhan Dan Tuhan yang bilang sama-sama Dan 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 Hawa Ada semua barang-barang disini Boleh kamu makan Tapi jangan makan buah dari dua pohon Satu namanya tree of life Dua namanya tree of knowledge Yang satu apa namanya? Tree of life Yang kedua apa? Tree of knowledge Satu pohon kehidupan Dua pohon pengetahuan Tuhannya bilang Kalau kamu makan buah daripada dua pohon ini Kamu bakal mati Lah kemudian ketika itu dibebaskan Kemudian manusia di surga Setelah itu datanglah setan Menggoda Adam dan Hawa Setannya bilang begini Apa tadi katamu Tuhanmu bilang apa? Jangan makan buah dari pohon ini Dan jangan makan dari buah pohon ini Lalu setannya bilang Kenapa? Nanti kami bakal mati Setannya bilang Ini yang saya ceritakan Ada di dalam Alkitab Surat Genesis Kejadian Maka kemudian Apa? Setan mengatakan Itu bohong Tuhanmu bohong Tuhanmu bohong Kamu gak bakal mati Lah kenapa Tuhanmu gak boleh kamu makan buah pohon itu? Karena Tuhanmu takut Tersaingi oleh kamu Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan ini Kamu bakal pinter seperti Tuhan Kalau kamu makan buah dari pohon kehidupan Kamu akan hidup selama-lamanya Dan gak bakal mati Maka kalau kamu makan Kamu gak bakal mati justru Tuhanmu bohong Akhirnya bener gak? Dimakan gak sama kemudian manusia? Laki-laki digoda setan gak mempan Menurut Alkitab Akhirnya setan menggoda wanita Kena Setan kemudian membuat wanita makan buah tadi Lalu kemudian wanita memberikan pada suaminya Maka kemudian dua-duanya makan Dan dua-duanya akhirnya tahu bahwa Keduanya gak nutup aurot Telanjang Ambil daun-daunan dari surga Lalu penutup aurot Dan kemudian Tuhan yang ngamuk besar Dan mereka diturunkan ke dunia Nah, kalau begitu pertanyaan saya Yang bohong Tuhan atau setannya? Saya ngerti Tuhan yang bohong Tuhannya yang bohong Iya Dalam terminologi Alkitab Tuhannya yang bohong Betul gak? Kan Tuhannya bilang Kamu jangan makan buah dari pohon ini Kalau kamu makan Kamu bakal mati Saya tanya bilang apa? Enggak Kamu gak bakal mati Tuhanmu bohong Ternyata dimakan sama manusia Mati gak dia? Gak mati Berarti Tuhannya bohong Bener Tuhannya takut tersaingi Dan dalam terminologi orang-orang Kristen Buah tadi adalah tadi yang ibu bilang Buah apa? Makanya kalau lihat tuh Apple Apel digigit Tahu artinya apa? Itu adalah olok-olokannya Steve Jobs pada gereja Karena orang-orang Barat sangat benci agama Karena agama membuat mereka terpuruk Gak bisa belajar Karena itu Itu olok-olokan Steve Jobs Bahwa itu adalah The first human technology Tahu maksudnya The first human technology Kalau manusia gak makan buah pengetahuan itu Dia gak akan punya teknologi seperti sekarang Gara-gara mereka makan buah itu Maka itu dosa pertama Sekaligus pengetahuan pertama bagi manusia Tahu maksudnya? Itu olok-olokannya Steve Jobs itu Pada kaum gereja Karena orang-orang Barat sangat benci pada gereja Karena gereja membuat mereka gak bisa kemudian punya knowledge Kira-kira begitu Beda dengan Islam Nanti kapan-kapan kita ceritain Jelaskan ya? Nah, maka kemudian mereka itu menganggap cewek itu adalah perangkapnya setan Maka salah satu usku pernah mengatakan Woman is a container of satan Perempuan itu adalah perangkapnya setan Karena kenapa? Setan gak bisa goda laki-laki Karena itulah setan goda wanita Dan wanita itu jadi perangkapnya setan Jadi wanita tidak boleh jadi apapun namanya pemunca ibadah Paham gak sih? Jadi mereka itu gak akan bisa beriman secara total Kenapa? Mereka itu perangkapnya setan Maka suatu hari Setelah kalau saya masih di kelas Kalau kita keluar kelas kan Pasti kan buru-buruan ya Pintu kan cuma satu tuh Perebutan Ada cewek-cewek bilang Oh ladies first Jung ladies first Ladies first Mau keluar Teman saya bilang Ladies first Ladies first Gara-gara lo atau gue turun ke dunia Jadi kita bilang Itu artinya adalah apa? Mereka menganggap cewek itu penyebab manusia turun ke dunia Bisa dipahami kira-kira saya Maka posisi wanita di dalam tristan Itu sangat-sangat kemudian rendah Karena mereka dianggap sebagai tadi Orang yang menyebabkan manusia turun ke dalam dunia Kalau di dalam tristan sama gak kita diusir? Kita gak diusir Nanti kapan-kapan kita belajar Nah yang jelas ini adalah kemudian salah satu Yang menyebabkan gereja memandang wanita itu sebelah mata Dan itu terjadi selama berabad-abad Nanti kita akan niat Hasilnya adalah apa? Nih hasilnya Dari tahun 1481 Dari tahun 1469 Mahkamah investigasi gereja telah membakar 10 ribuan orang Cewek-cewek Yang dianggap melanggar aturan-aturan agama Yang namanya heretik Kalau kita pit-ah Jadi gara-gara begitulah Lah kenapa harus wanita yang dibakar Gak pernah ada laki-laki yang dibakar Karena begini ceritanya Karena sentimen mereka terhadap wanita Gara-gara wanita telah perangkapnya setan Maka mereka punya sebutan khusus pada wanita Contoh Kalau penyihir laki-laki Itu bahasa Inggrisnya apa? Penyihir laki-laki Bahasa Inggrisnya apa? Wizard Atau magician Kalau penyihir wanita namanya apa? Witch Lebih kasar yang mana? Witch atau wizard Witch itu jelek Wizard itu bagus Karena wizard of all Bagus kan ya Kalau witch Dasar lo penyihir Itu kan hinaan Nah itulah kemudian kata-kata itu dari sana Karena cewek-cewek yang mendalami ilmu pengetahuan Atau wanita wanteng kemudian Dibilang sebagai unang keturunan setan Atau kemasukan setan Pasti dibakar Lihat film-film yang sering kita lihat di bioskop Cewek-cewek itu dibakar Dan dibakarnya ini namanya api penyucian Supaya setannya hilang dari dia Nah ceritanya begitu Maka puluhan ribu orang dibakar Gara-gara dianggap sebagai container of satan Perangkapnya setan Atau mereka sudah kemasukan setan Paham kira-kira selesai ya? Nah jadi ketika ada ilmuwan misalnya Cewek Lihat nih Lihat nih Gue punya larutan berwarna putih Dia kata-kata Nih jadi kuning Oh penyihir-penyihir Bakar-bakar Jadi gila-gila gitu lah Karena gara-gara cuma accusation Cuma dituduh saja Orang bisa dibakar Ketika cewek dituduh jadi seorang penyihir Orang bisa dibakar Seperti itulah sensitifnya masyarakat Eropa pada saat itu Ketika satu kampung ada wabah Kemudian mereka cari Kenapa ini ada wabah? Maka mereka bilang Pasti ada witch di kampung ini Maka mereka tarik salah satu kemudian perawar Mereka bakar Karena mereka anggap sebagai penyihir Maka ketika wabahnya hilang Mereka bilang Benar kan orang tadi penyihir Kalau kemudian-kemudian Gak selesai juga wabahnya Berarti satannya lebih daripada satu Mereka bakar lagi yang lain lagi Paham ini rasa saya? Seperti itu kondisinya cewek ketika di zamannya Eropa pada zaman dulu Itu zaman dulu, bayu-ayu sekalian Cewek dihinakan Cewek dijadiin sebagai pelarian Cewek dituduh sebagai perangkapnya sepan Itu zaman dulu Cewek dihinakan Dan cewek dijual dan sebagainya Kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang sudah beda wabah sekalian Apa yang berbeda? Nih lihat wabah sekalian Gabar apa ini? Car exhibition Ada yang kurang pada gabar ini? Cewek Betul-betul ya Saya ngabisin waktu saya Lama banget untuk nyari di internet Nyari car exhibition yang gak ada gambar ceweknya Kalau gak percaya silahkan ketik di Google Car exhibition Pasti yang muncul cewek-cewek semua Yang dijual ini cewek atau mobilnya kan? Itu kan ya Kayaknya ceweknya lebih laku Dari tawar Nah ini saya ceritakan Kemudian susah banget Artinya apa? Kita semua tahu Bahwa cewek sekarang sudah dijual Kalau dulu cewek menghinakan Eh sorry Kalau cewek dulu dihinakan oleh orang Sekarang cewek menghinakan dirinya sendiri Kalau cewek dulu kemudian dijual Sekarang menjual diri Oh susah Kasar banget sih ngobongnya Itu kan gak benar Oke kalau gak percaya kita lihat lagi Nih kalau gak percaya dulu sekalian Gambar apa ini? Tahu gak gambar apa ini? Saya kasih tau Ini iklan snack anak-anak Iklan snack anak-anak Oke Pertanyaan saya Apa hubungannya snack anak-anak sama dadah? Paham gak? Saya lihat Kok ada dadah disitu? Lah kenapa? Karena iklan ini dibuat dengan standar Standar penyiaran nasional Bahwa setiap yang akan dilihat oleh manusia Adalah kalau berbau satu Seks Yang tidak pernah gagal untuk menarik mata manusia Gitu kan ya Dua adalah thriller Yang ketiga adalah action Itu benar gak pernah lepas untuk menarik manusia Maka ini adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam penyiaran broadcasting Untuk menarik perhatian manusia Paham ya? Dulu wanita dijual Sekarang wanita jual diri Kalau gak percaya lagi Di Indonesia ada iklan pentil ban Iklan pentil ban Apa hubungannya pentil ban dengan paha? Apa hubungannya ban dalam kemudian dengan paha? Tapi ada di Indonesia Sayangnya saya gak sempat mudah mengeskan gambarnya Karena gak terlalu bagus gambarnya Maksudnya gak terlalu mudah ini Sangat luar biasa mengerikan Karena itu bisa kita lihat Itu yang terjadi pada zaman sekarang Masih gak percaya lagi? Kita lihat lagi wujud sekalian Apa ini? Tau gak apa ini? Amerika bisa bangga kalau punya cowboy Kalau Indonesia punya cowgirl Dan saya kasih tau wujud sekalian Ini adalah kondisi ketika idul kurban Ini jualan idul kurban Taham gak maksudnya? Baru terjadi 2012 kemarin di Jakarta Jualan idul kurban SPG nya yang kayak begini Wujud sekalian Pertanyaan saya sekali lagi Yang dijual yang ini atau yang ini? Wujud sekalian Benar kan ya? Nah dan yang lebih mengerikan lagi tau Yang lebih mengerikan lagi Pembelian dengan cara begini Lebih banyak daripada pembelian dengan cara normal Yang berarti yang beli siapa? Laki-laki itu yang beli itu Gitu kan ya? Nah pembelian dengan cara seperti ini Lebih laku daripada pembelian dengan cara yang biasa Artinya apa? Benar gak kata-kata saya? Bahwa cewek sekarang sudah jual dirinya sendiri Kita lihat sekarang bahwa cewek menjual dirinya sendiri Cewek semakin sadar bahwa tubuh mereka itu laku Kemudian untuk kemudian tidak pernah gagal Menarik perhatian cowok-cowok Karena itu mereka berusaha mengkapitalisasi diri sendiri Untuk kepentingan materi Paham gak yang saya? Nah kalau gitu kita lihat dari sekalian Nah inilah sejarah munculnya feminisme Kenapa semuanya terjadi seperti itu? Kenapa sekarang kemudian perempuan lebih seolah-olah seperti kayak laki-laki? Kenapa sekarang perempuan menjual dirinya sendiri? Kenapa sekarang perempuan kita lihat menghinakan dirinya sendiri? Karena ada yang namanya feminisme Apa itu feminisme? Ceritanya begini Ada dua hal yang menyebabkan feminisme Satu sekulerisme Dua agama nasrani Agama nasrani seperti yang sudah kita lihat tadi Menindas wanita Sehingga wanita merasa tidak puas dengan agama dia Dia merasa ini yang bikin jadi masalah Ini biangnya Karena itulah mereka menuntut kesetaraan terhadap laki-laki Ya kan ya? Gara-gara nasrani ini Agama nasrani Sangat menindas wanita Yang kedua Gara-gara sekulerisme Sekulerisme ini apa? Sekulerisme gampangnya begini Tuhan cuma ada di masjid Di luar masjid Tuhan tidak ada Jadi dia punya kemudian pikiran bahwa Tuhan itu cuma melihat ketika di ibadah saja Ketika di luar ibadah Tuhan tidak melihat lagi Ini adalah sekulerisme Ini adalah sebuah paham yang intinya mendewakan materi Karena kebahagiaan dia bukan lagi terletak pada Allah Jadi kebahagiaan dia terletak pada materi Sehingga dia menuhankan materi Dan secara tidak sadar itu sudah ada dalam diri kita Betul gitu ya, sekalian Sekali-sekali tanya bapak-bapak sekalian Kalau orang turun dari BMW sama orang turun dengan kemudian dari becak Lebih mulia yang mana? BMW Nah, kalau kita kemudian ibu-ibu Dulu pesenin pada anak kita Apa yang kita pesenin? Nah, belajar baik-baik ya Biar besok jadi orang Yang dimaksud jadi orang itu apa? Orang kaya, punya rumah banyak Kemudian mobil banyak Tapi enggak ada ini Maksud orang itu masuk surga kan ya Tapi orang pasti mengukur daripada kekayaan Lihat tuh anaknya orang Berhasil Luar apa-apaan? Pesan, tren Luar apa ini? Karena yang dianggap suksesnya adalah Ketika dia punya gaji banyak Ketika dia punya rumah banyak Kan gitu kan ya Tanpa sadar itu semua sudah ada Sekulerisme Menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan Kalau enggak percaya Kita lihat lagi Suatu waktu saya pernah heran Kenapa sih ibu-ibu itu Kemudian beli tas mahal-mahal Kalian kan ya Percaya enggak ibu-ibu sekalian Kalau ada tas yang harganya 2.000 dolar Percaya enggak? 20.000 dolar Saya tahu ada tas yang 20.000 dolar Kok bisa tahu? Karena saya menyaksikan tadi Ibu-ibu sekalian Saya nemenin bos-bos Dan komisaris-komisaris Pergi kota Paris Yang mereka lakukan disana Cuma shopping Dan ketika gue dengan mereka Bawa kemudian tas yang 20.000 dolar Saya kaget Bintang abun Loh kenapa? 20.000 dolar? Serius nih? Tas 20.000 dolar? Iya dia katakan Tas 20.000 dolar Gila saya bilang Apa bedanya tas 50.000 Sama tas 20.000 dolar? Ternyata 50.000 rupiah Maksudnya Dengan tas 20.000 dolar Apa bedanya? Karena kan kalau dompet saya 50.000 rupiah Harganya sebetulnya Karena kenapa? Saya enggak mau dompetnya Lebih banyak daripada isinya Paham abis sekalian Nah ketika itu mudah Saya mikir-mikir Oh ternyata benar Ada bedanya Antara tas 20.000 dolar Dengan dompet 50.000 rupiah Atau tas 50.000 rupiah Apa bedanya? Kalau tas dipakai Terus kemudian tas arisan Jalanya pelan-pelan Nah Biar yang lain lihat Tahu wibu sekalian Otomatis Kita diajarkan Bahwa materi itu Adalah segala-galanya Menganggap materi Adalah segala-galanya Ibu-ibu pergi ke pengajian Pergi keluar rumah Kayak tokoh rumah Wibu sekalian Tahu wibu sekalian Mana-mana Gelang dan sebagainya Saya enggak dihubu siapa-siapa Tapi ini adalah kemudian Yang terjadi di antara kita semua Sadar tidak sadar Wibu sekalian Kita sudah mulai materialis Menganggap dan menilai orang Dari segi material Karena orang itu kaya Kita senang berteman sama dia Karena kita berharap Ada sesuatu dari dia Kalau teman itu miskin Kita enggak suka sama dia Mendadak Kita kemudian Sudah jadi sekuler Nah Dua hal ini Akhirnya membuat Orang-orang wanita Merasa bias gender Karena mereka merasa Materi adalah segala-galanya Mereka bilang Oh laki-laki nih Semena-mena Gara-gara dia punya duit Gara-gara dia punya materi Kalau gue juga kerja Kalau gue juga gawe Dan gue punya materi Dia enggak bisa semena-mena Masalah gue kan misalnya Muncul bias gender Dia bilang Oh gue gak diperlakuan dengan baik Gara-gara gue gak punya duit Makanya muncullah lagu Wanita dijajah pria Sejak Dan saya rasa itu Lagu yang paling tidak masuk akal Kenapa walaupun Jirupan yang paling tidak masuk akal Karena begini Wibu sekalian Wanita dijajah pria Sejak dulu Pertanyaan saya sederhana Yang melahirin pria siapa? Yang didik pria siapa? Yang bikin dia jadi penjajah siapa? Wanita itu sama ibu-ibu sendiri Kenapa jadi anak Dia jadi penjajah Kalau ibu-ibu didik anaknya benar Dia gak akan jadi penjajah Wibu sekalian Paham maksudnya kira-kira? Nah berarti yang bisa kita lakukan Seperti ini Gara-gara sekulerisme Gara-gara agama-agama nasroni Maka muncul rasa tidak puas Pada wanita Bahwa gue sudah diperlakuan Tidak bagus Gue sudah diperlakuan Tidak adil Maka muncul yang namanya Feminisme Pahamnya kira-kira Jadi sebuah tindakan dari cewek Karena dia merasa Enggak diperlakuan secara adil Nah dan saya kasih tau Feminisme ini tidak muncul Di Arab Di Indonesia Di Morocco Di Malaysia Tidak Tidak muncul di dunia Islam Tapi munculnya dimana? Nih nih Di tanah yang tempat anda berpijak ini Berarti pertama-tama yang merasa Bahwa laki-laki tidak adil pada dia Orang Islam Atau orang selain Islam? Orang selain Islam Orang Islam Enggak pernah protes Tentang laki-laki di dalam Islam Karena laki-lakinya baik semua Jaman dulu Nah itu yang terjadi Kenapa gak pernah protes? Karena mereka merasa Islam sudah adil buat mereka Tapi zaman sekarang Wanita berusaha menggugat Islam Karena merasa Islam tidak adil pada mereka Dengan cara apa? Nih yang digugat Hukum waris tidak sah Tidak adil Laki-laki dapat dua Perempuan dapat satu doang Poligami Laki-laki boleh Gue gak boleh Terus kemudian apa lagi? Pemukulan perempuan dibolehkan di dalam Islam Dan sebagainya Nah nanti kita akan jawab semua ini Tapi yang pertama-tama yang kita jawab adalah Bener gak? Laki-laki dan wanita itu sama Dan memang harus sama Bener gak harus sama? Oke kalau kita jawab Laki-laki dan wanita beda atau sama? Beda atau sama? Sama atau beda? Oke Untuk menjawabnya Saya tidak pengen pakai klaim Tapi saya pengen pakai data Oke? Karena kita kan bicara pakai data kan ya? Kita pakai data Untuk membuktikan laki-laki wanita sama atau tidak Saya akan pakai dua kelompok Satu kelompok perempuan Dua kelompok laki-laki Sekarang siapa suruh? Perempuan angkat tangan? Angkat tangan dong? Oke Perempuan angkat tangan Angkat tangan saya Sekali lagi saya Saya tes dulu Saya tes dulu lagi suaranya Angkat tangan katan saya Yang laki-laki Angkat tangan katan saya Yang gak kuat dong saya Oke Tes ini kita akan bagi dua Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan Sekarang akan saya tes Yang perempuan dulu Ya Saya tes yang perempuan dulu Baru yang laki-laki Jadi sekarang yang laki-laki Diam dulu Karena ini tes untuk perempuan Di depan ada Sebuah gambar-gambar Tolong B4 Ini di depan ada Sebuah gambar Sebutkan warnanya Oke sebutkan apa? Warnanya Bukan baca warnanya ya Tapi sebutkan warna apa? Ya Bukan baca tulisan ya Tapi sebutkan apa? Warnanya Siap Yang muncul apapun Langsung jawab Jangan dipikir-pikir Langsung apapun muncul Sebutkan apa? Warnanya Siap Laki-laki diam dulu ya Siap Oke apapun yang muncul sebutkan Terus-terus dikit ngomongnya Oke Satu Dua Tiga Oke Terus Oke Terus Oke Terima kasih Bagus Bagus Itu bagus Oke sekarang yang perempuan Diam dulu Sekarang yang laki-laki Sebutkan apa? Warnanya Sebutkan apa? Warnanya Siap Oke Jangan pakai ngelaki ya Langsung disebutkan ya Oke Sebutkan apa? Warnanya Satu Dua Tiga Oke Sekarang dua-duanya Sama-sama Dua-duanya Sama-sama ya Oke ya Bapak Ibu sekarang Sebutkan warnanya Satu Dua Tiga Silahkan Dua 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 Oke terima kasih Siapa yang lebih cepat Laki-laki ke wanita? Wanita lebih cepat Betul Gata menunjukkan memang seperti itu Di tes dimanapun Ini semua sama Laki-laki Tidak bisa menyebutkan Secepat wanita Kenapa? Saya kasih tau Itu bukan putukan Bapak-bapak sekalian Bukan Tapi ini memang Sebuah karunia Daripada Allah Yang membedakan Antara laki-laki Dan wanita Jadi gini ceritanya Tak kalah membaca yang seperti ini Otak kita kan ada dua tuh Otak kiri dan otak kanan kan ya Ketika disodorkan begini Otak kiri kita Membaca tulisan Sebelahkan otak kanan kita Nyebutin warnanya Berarti di saat menyebutkan warna Tapi otak kiri kita Insist Dia memaksa untuk menyebutkan Wah sorry Menyebutkan tulisannya Nah Pada wanita Otak kiri dan otak kanan Jembatannya banyak Jadi dia bisa lebih nyambung Sedangkan pada laki-laki Jembatannya tipis Sehingga dia sulit Membedakan yang begini-begini Artinya Berusaha putih Jembatannya Nah Jadi artinya Yang menjadi rahasia adalah Perempuan Bisa Multitasking Sedangkan laki-laki Tidak bisa Multitasking Maka laki-laki Kalau mengerjakan Satu hal Maka dia Harus kerjakan Sampai selesai Baru dia kerjakan yang lain Tapi kalau perempuan Bisa banyak hal sekaligus Itu bedanya Antara laki-laki Dan wanita Nah Makanya bapak ibu sekalian Saya kasih tau Ketika laki-laki Laki nyari jalan di GPS Laki nyari kemudian Jalan di mobil Jangan ribut Gitu kan ya Karena kalau ibu-ribut Dia pasti marah Yang jenisnya Bi Tanya orang loh Tenang-tenang Saya bisa Udah lama Muter sini Salah lagi Muter salah lagi Bi Tanya orang loh Udah Diam aja Muter lagi Salah lagi Bi Tanya orang aja loh Kamu bisa gak sih Kenapa Karena dia marah Kenapa Karena dia gak bisa Berbikir dua hal sekaligus Kalau dia mengerjakan Satu hal dan ibu-ribut Itu pasti buat dia Sama pusing Nah Betul begitu Nah itulah Kemudian laki-laki Jadi dengan wanita Wanita tuh memang Bisa melakukan Banyak hal sekaligus Bisa nonton TV Sambil masak Sambil gendong anak Sambil telpon Semua bisa dilakukan Di saat yang sama Tapi Perempuan Bisa seperti itu Laki-laki Tidak bisa seperti itu Makanya harus saling memahami Kadang-kadang Kita gak saling memahami Makanya cocok di rumah Betul begitu Contoh misalnya Kalau lagi ngomong sama bapaknya Jangan ngomong sama bapaknya Sambil SMS-an Ya Atau sambil BBM-an Itu akan buat dia marah besar Kenapa dia buat Buat dia marah besar Karena bagi dia Dia mikirnya begini Gimana lo bisa ngomong sama gue Kalau lo menggunakan SMS-an Karena dia berbegin dengan cara dia Gak mungkin dia bisa ngomong sama orang Kalau dia SMS-an Bagi ibu Biasa-biasa aja Biasa aja Kenapa sih Tapi dia gak bisa begitu Dia menasak terhinai Dengan hidupannya Makanya kalau saya kemudian ketemu istri saya Dan kemudian dia sampai SMS Dan bisa saya buang Kemudian HP-nya keluar Tapi itu gak pernah terjadi Nah kenapa? Karena memang laki-laki beda dengan wanita Ketika kemudian lagi nyari jalan Ibu-ibu kemudian dimarah Oh gitu aja marah Padahal gue aja bisa kok Nah ibu-ibu bisa Dia gak bisa Apa yang harus kalian Berarti struktur otak manusia Laki-laki dan wanita berperbeda Kalau gitu kita lihat lagi Ini perbedaan yang kedua Laki-laki Penglihatannya itu lurus ke depan Dan jangkauan pandangannya sempit Tapi kalau wanita Jangkauan pandangannya bro Lebih luar Soalnya sekalian Karena itulah Karena laki-laki itu pandangannya sempit Kalau dia jalan ke mall Pagi berdua sama Badan istrinya Kalau dia ngelirik Cewek lain Pastinya ketahuan Nah seperti itu Tapi kalau ibu-ibu Sebenarnya banyak juga ngelirik Cowok-cowok lain Tapi gak ketahuan Karena kenapa? Lihatnya lurus ke depan Tapi liatnya kesini Nah itulah bapak-bapak Kenapa kemudian Dia kata Makasih bisa Begini Nah tapi ini Sebelum perbedaan Di antara manusia Nah Lebih bintar Kalau dia mudah lantian Lebih bintar Nah Artinya ini Yang bisa kita lihat Artinya berbeda Antara laki-laki dan wanita Jelas Dan kenapa bisa begini? Wajar Karena perempuan Ditempatkan di rumah Oleh Allah Jadi dia harus melihat itu Kemudian luas Dari kemudian jendelanya Aman atau tidak Tempatnya dulu bayinya Aman atau tidak Komplik Dan sebagainya Itu semua diharus tahu Karena itulah kita berbeda Apalagi berbedanya ini berbeda Yang saya lihat Wanita 4-6 kali Lebih sering menyentuh Sesamanya Dibandingkan pria Jadi kemana-mana Pegangan Perleran gak Anak-anak SMP Kalau pergi ke WC Satu orang pergi ke WC Berapa orang yang nemenin? CRT Yang menemuin Bikin macet jalan saja Kemanamun pegangan Dan sebagainya Makanya wanita Lebih pekat Terhadap kesentuhan Daripada pria Makanya kalau ada Perempuan yang Kerjaannya Dia marah-marah terus bawa buah sekalian, sebenarnya dia cuma mau dipeluh aja, selesai ya, makanya dia marah-marah Nah, ini kemudian wanita lebih senang disentuh daripada laki-laki Makanya kalau kemudian perempuan foto-foto masih begini kan, pengennya Pegang-pegangan, peluh-peluhan, makanya Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau ada laki-laki foto-foto begini, kira-kira gimana? Atau ada laki-laki pergi ke WC Pergi ke WC, kemudian pegangan tangan, kira-kira gimana? Paham ya, beda nggak laki-laki dengan wanita? Beda, nggak sama Makanya kalau laki-laki foto pasti kayaknya begini Nah, so cool kan ini kan ya Nggak ada yang pegang-pegangan, nggak ada yang sentuh-sentuhan Kalau ada yang begini sentuh-sentuhan, ini agak kelainan digi Alay, begini Nah, ada yang saya ingin kasih tau adalah laki-laki dan perempuan berbeda Maka laki-laki itu kemudian dalam rumah tangan, itu harus lebih sering menyentuh istrinya Karena kenapa? Mereka perlu itu Kita jangan berdua dengan cara kita Kita nggak serang ketika disenduh-semburin ya Tapi perempuan senang banget Ini mungkin yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan wanita Nah, kalau gitu kita lihat lagi baru sekali ya Nih, bedanya apa lagi? Pada usia 3 tahun, kosa kata anak wanita 3 kali lipat daripada anak pria Berarti apa? Perempuan belajar ngomong lebih cepat daripada laki-laki Nggak percaya? Coba tanya anak kita yang baru masuk sekolah Laki-laki sama cewek Sorry, laki-laki sama wanita Yang satu umur, coba tanya Kalau laki-laki ditanya Kenapa yang tadi di sekolah? Jawabannya apa? Biasa Berumur gimana? Biasa Mau makan nggak? Boleh Dari ke Jawa itu ya Pendek, pendek, pendek Tapi kalau perempuan ditanya Tadi sekolah gimana? Jawabannya apa? Oh, tadi sekolah bagus banget Gurunya begini, begini panjang Makanya pula cewek Cewek itu memang cerewet Memang itu adalah karunia Allah pada Anda Cerewet itu tidak dosa Kenapa? Lihat nih Orang-orang Itali cewek-ceweknya berbicara 20 ribu kata per hari Sementara wanita barat 16 ribu kata per hari Sedangkan laki-laki rata-rata di seluruh dunia Cuma berbicara 7 ribu kata per hari Paham kira-kira? Jadi laki-laki memang malas ngomong Kalau cewek memang perlu untuk ngomong Berarti kalau cewek cerewet Jangan masalah Kenapa? Karena itu adalah ciri-ciri calon Perempuan istri yang baik Nah, kenapa kemudian calon istri yang baik? Karena kalau dia tidak cerewet Dia sulit mengajarkan anak-anaknya Betul begitu? Anak-anak kan banyak tanyakan ya Dan diajarin ya Coba kalau tanya sama bapaknya Apa terjadi? Pak, kenapa daun berwarna hijau? Ada chlorophyll Terus kenapa ada chlorophyll? Jadi dulu sudah begitu Tapi kalau sama ibunya terus Tanya lagi, jawab lagi Tanya lagi, jawab lagi Nah, harus diomelin Harus kemudian diajarin dan sebagainya Untuk itulah perempuan banyak ngomong Karena dia harus ngajarin anak-anaknya Nah, karena ini pula Kita jangan kemudian memasak Contoh misalnya Bapak-bapak pulang ke rumah Habis kerja, capek-capekan seharian Ibu-ibunya ternyata di rumah terus Dia belum ngomong apa-apa tuh Sedangkan harus ngomong 16 ribu kata Laki-laki yang sudah ngomong Dikantuk sampai habis Pulangnya, laki-laki itu pengen tenang Pengen baca buku Pengen nonton kemudian TV Tenang aja Ini perempuannya pasti datang Bih, tadi dikantuk ngapain? Biasa Eh, terus ada apa? Biasa kayak kemarin-kemarin Kamu jangan ngomong-ngomong Marah Tapi kita juga harus memahami Perempuan tuh perlu diajak ngomong Paham, sudah selesai ya? Karena kenapa Perempuan perlu untuk ngomong Berbeda antara laki-laki dan wanita Karena itulah Dalam keadaan di bawah tekanan Wanita akan berbicara tanpa mikir Jadi wanita tuh kalau stres Ciri-ciri apa? Banyak ngomong Dan ngomongnya jahat biasanya Nah, karena itulah kenapa? Karena dia sudah di bawah tekanan Ketika stres itu banyak ngomong Makanya yang mendatangi terapis Banyaknya adalah wanita Karena mereka stres Gara-gara ngomongan mereka ketika lagi stres Jadi kan ya Wanita lagi stres Ngomongannya kasar Ngomongannya tajam Ngomongannya nyakitin orang seringnya Makanya sering nyesel Ketika selesai daripada ngomong Betul, itu Makanya kalau lagi stres Diam aja Jangan mau mau Karena kalau kita mau malah stres Kalau laki-laki beda Dalam keadaan di bawah tekanan Stres Laki-laki akan bertindak tanpa mikir Contoh Dia lihat orang Ngeliat-liat Datang di cijur Tua di kuku Baru bilang Kenapa ngeliat-liat gue? Karena dia ngomong Ngomongnya belakangan Mukul dulu baru ngomong Makanya yang masuk penjara Banyaknya adalah Laki-laki Beda antara laki-laki Dan wanita Bayi perempuan itu Tertarik pada perasaan Laki-laki tidak Dan laki-laki akan pusing Setelah 20 menit berbelanja Betul gitu? Betul gitu? Ternyata salah Laki-laki pusing Setelah 15 menit berbelanja Makanya kalau saya nantar istri Saya belanja Saya turunin dia Di kemudian parking lot Dia belanja Saya tunggu Saya pergi dulu Ke tempat elektronik Tapi kalau saya nunggu dia Saya sekret Kenapa? Perempuan itu Tahu kenapa Ketika dia belanja Dia bawa 15 list Yang mau dia belanjain Tapi dia pulang dengan 25 barang Yang gak ada sama sekali Di dalam list Ini berjadinya pada perempuan ini Lalu yang kita lihat Ini parah banget Tapi ini laporan berbeda Antara laki-laki dan wanita Apalagi ini Semua guru bahasa Adalah perempuan Kenapa? Karena perempuan Lebih pandai berbahasa Daripada laki-laki Itu perbedaan Antara laki-laki dan wanita Kalau perempuan itu Hebat di bahasa Laki hebat di bidang logika Maka seluruh pekerjaan Yang perlu logika Hampir 100% Itu adalah Pekerjanya laki-laki Bukan emansipasi Karena perempuan gak mampu Contoh Kita lagi di jalan Ada mobil yang nyekernya sembarangan Apa yang dipikirin? Tahi cawe Nah kenapa? Karena tadi Logikanya kemudian Tidak terlalu jalan Karena perempuan Makanya emosional Karena perempuan emosional Dia lebih jago Dalam perkara-perkara Yang melibatkan emosi Laki-laki Lebih jago Dalam hal logika Contoh nih Pemain basket Akuntan Asuransi Petugas penerbangan Pilot Insinyu nuklir Insinyu penerbangan Semuanya laki-laki Banyak gak perempuan yang Masuk ke dalam kuliah arsitek? Banyak gak? Banyak Tapi berapa banyak yang jadi arsitek? Hampir-hampir gak ada Jadi kan ya Nah ini kemudian yang bisa kita lihat Perbedaan antara laki-laki dan perempuan Berarti pertanyaannya Sama gak laki-laki dan perempuan? Tidak sama Karena itu tidak perlu disama-samakan Yang menjadi masalah adalah Kalau kemudian disama-samakan Malah jadi masalah Tapi tujuan antara laki-laki dan perempuan tidak sama Kalau maksukan apa-apa? Supaya laki-laki bisa melengkapi wanita Dan wanita bisa melengkapi laki-laki Karena dua-duanya punya kelebihan masing-masing Coba kita lihat Bagaimana kemudian ketika perempuan dan laki-laki mau disama-samai Nih yang bisa kita lihat nih Aborsi di mana-mana Gara-gara apa? Perempuan dan laki-laki mau disama-samain Ketika suatu hari Ada seorang perempuan di Inggris Dia ditanya Bu, kenapa ibu melakukan hubungan seks dengan 11 orang pria Dalam waktu satu hari 11 pria yang berbeda Maka dia bilang Kalau laki-laki bisa Kenapa saya gak bisa? Ini yang kemudian dia lakukan Ini emansipasi wanita Kalau laki-laki boleh beri seks Kenapa kami tidak berhubung? Ini yang terjadi Kalau laki-laki disama dengan wanita Apa lagi yang terjadi? Nih Angka perceraian Angka kemudian broken home Menjadi meningkat Dara-dara feminisme Pak ibu sekalian Kenapa kemudian terjadi percepcokan rumah tangga? Karena di rumah tangga Tidak ada lagi pemimpin Belum begitu? Laki-laki harusnya jadi pemimpin Sekarang wanita merasa Bahwa dia ditindas Karena laki-laki punya uang Karena itu dia juga cari uang Dan kalau dia sudah dapat uang lebih banyak daripada laki-laki Dia mulai merasa Bahwa laki-laki tidak bisa ngatur-ngatur dia Ketika dalam satu rumah tangga Ada dua pemimpin Tidak usah ngomong Islam deh Nenek saya yang tidak punya agama Dulu bilang begini Pepatah Cinalik Ikesan Ikeleluhu Satu gunung Satu macan Kalau ada dua macan Apa yang terjadi? Pasti ribut Maka dalam rumah tangga itu cuma satu pemimpin Tidak boleh ada dua pemimpin Karena kalau ada dua pemimpin Pasti ribut Maka terjadi banyak percepcokan rumah tangga Ketika seorang istri Tidak mau lagi murut pada suaminya Ketika dia sudah merasa lebih making money Daripada suaminya Maka tidak terjadi tujuan rumah tangga Sementara yang jadi korban adalah anak-anak Gitu kan ya Sementara ketika mereka dua-duanya sama-sama kerja Gara-gara feminisme Kalau laki-laki punya duit Gue juga harus punya duit Maka perempuan-perempuan yang menitipkan anak-anaknya di Daycare Gitu kan ya Children Daycare Lalu kemudian dididik siapa? Yang dididik siapa? Sorry Orang-orang selain bapak ibunya Dan coba bayangkan Ketika di dalam agama kita Anak-anak diajarin Robi fili Wali-wali daya Terus selanjutnya Warham huma kamarob bayani Ya Allah Sesungguhnya kami mendoakan orang-orang tua kami Yang telah mendidik kami ketika kami masih kecil Lalu kalau yang dididik orang lain Lalu siapa yang dia doain sebenarnya? Bapak ibunya atau yang lain? Ini menjadi masalah Gara-gara apa? Gara-gara feminisme Perempuan tidak lagi menempati posisinya semula Apa yang pernah bisa dilihat nih? Angka perselingkuhan semakin banyak Gara-gara feminisme Gila-gara nih ayam kawin sama ayam anaknya? Nah jadi kayak gitu Angka perselingkuhan semakin banyak Gila-gila ya Nah Oh dari tadi gak salah ya Kalau itu bukan ayam ya Nah ini bisa kita lihat Inilah semuanya terjadi Gara-gara apa? Feminisme Demi sebuah kata setara Perempuan di Kemudian di Apa? Diserang dengan 3F Food, Fun, Fashion Saya kasih tau ya Bu sekalian Kenapa orang-orang yang gak senang dengan Islam Mereka mentarget perempuan sebagai Target utama mereka Mereka benar Satu Perempuan populasinya paling banyak Jadi kalau perempuan kena Habis tuh bangunan Islam Dua Perempuan kalau rusak Dia gak sendirian rusak Dia bawa dua orang yang lain rusak bersama dia Siapa? Satu Anak-anaknya Dua Suaminya Paham bangsa kalian? Maka benar mereka merusak perempuan Dan mereka merusak perempuan Dengan 3F Food, Fun, Fashion Dalam bidang food Kita dihabisin habis-habisan Di Indonesia saja Bersiak sekalian Nyari produk halal Gak semudah yang kita bayangkan Kenapa? Babi itu cuma satu Haram Tapi produk turunan babi itu banyak Oh ibu kalian Contoh apa misalnya? Contoh Kuas Untuk menguas kemudian kosmetik itu Itu banyak dari bulu babi itu Hati-hati makanya Jadi kalau beli kosmetik Pastiin itu bukan dari bulu babi Lipstick Itu menurut Ustaz Harimuthi Yang sudah meneliti Itu mengatakan Kira-kira hampir 89% Itu dari gelatin babi Jadi ketika ibu pakai gelatin babi Pakai kuas babi Dinyiung suaminya Suaminya dikiru sama Mereka Yang bisa kita lihat Dalam bidang food Kemudian halal Sangat susah sekali Orang memperhatikan Sesuatu yang halal Kenapa? Orang-orang kemudian Tidak banyak memperhatikan yang halal Padahal Kalau ada satu Bunyan daging yang tumbuh Daripada harta yang Mereka tidak halal Atau makanya tidak halal Rasul katakan Bisa-bisa Kalau dia pol Dan dia tetap tidak Kemudian jaga Dia bisa tidak diterima Salatnya 40 hari Atau jadinya tumbuh Kemudian tidak masuk Ke dalam surga Nah ini bisa kita lihat Food Merusak Contoh Kita bertanya-tanya Pada diri kita sendiri Kenapa sih anak kita Sering bantah? Mungkin gara-gara Makanannya tidak dijaga Contoh Di Jakarta kemarin Ada seorang anak Patis Quran Dia hafalin Quran Ternyata dia melihat Kalau ibu nyambut Kenapa hafalannya Sekarang susah Kemarin bisa dapat Satu Sorry Satu minggu dapat Satu lembar Sekarang satu minggu Tidak setengah lembar Kenapa hafalannya susah? Ibunya konsultasi Sama seorang ustad Patis Quran juga Ustadnya bilang Tolong kurangin Makan ayam Tolong kurangin Makan ayam Saya ingin mikir Apa hubungannya Ayam dengan kemudian Patis Quran Ternyata anak itu bisa Setelah tidak makan ayam lagi Hapalannya balik lagi Normal lagi Lalu saya mikir lagi Lu ada apa pada ayam? Oke Ayam memang halal Di Indonesia Tapi jangan lupa Ayam itu disuntik steroid Ya kan ya? Zat yang halal Tapi tidak tayip saja Itu bisa merusak otak Ya ya? Zat yang halal Tapi tidak tayip Itu saja bisa merusak otak Apalagi Zat yang haram Gitu loh Homer Kemudian Arak Wine Kita mungkin menganggap itu Dari sesuatu yang biasa Ah cuma seguh ini Ustaz ini kan kemudian Tempat yang dingin Kita kan perlu penghangat Emangnya gak ada Wedang jahe? Gitu kan yang bisa untuk hangat Banyak gunung yang bisa untuk hangat Kalau gak minum aja Kemudian apa Kayaknya buat hangat Tapi rumah kita Gitu gak menyangka Bahwa ini merusak otak kita Bisa dipahami gak Bisa dipahami sekalian Food Bidang food Yang halal dan haram Apalagi bidang fun Pacaran Kemudian hiburan Musik dan sebagainya Semua ini membuat orang Melalaikan daripada Allah Bidang fun ini Makanya saya tulis buku Udah putusin aja Karena pacaran itu Mengerikan sekali Pacaran itu Membuat orang-orang Kemudian lalai daripada Islam Dan dia terbuai Nafsu dunia Dan saya kasih tau Yang paling rugi pada pacaran siapa? Perempuan Karena laki-laki Dilihat dari masa depan Perempuan dilihat dari masa lalu Ingat baik-baik Kasih tau anak-anaknya Laki-laki itu dilihat dari masa depan Perempuan dilihat dari masa lalu Laki-laki yang sudah pernah berhubungan badan Perempuan gak peduli Kalau masa depannya bagus Tapi seorang perempuan Yang sudah pernah berhubungan badan Laki-laki yang baik Gak akan mau Sorry Tahu udah selesai Udah sekalian Kenapa? Karena laki-laki yang baik Pasti jadi perempuan yang baik Tapi kalau dia mau Masa depannya akan susah juga Cowok yang lulus kalian Kalau sekarang dia sudah bertobat nih Yang sudah berhubungan di luar nikah Sudah bertobat perempuan Dan kemudian Dia kemudian Dapat laki-laki yang baik Sudah terdiam dengan dia Apa adanya Tapi akan datang satu masa nanti Ketika dia kemudian menikah Akan terjadi check-off Dan akan diungkit lagi Masa lalunya Betul-betul gitu? Makanya jangan sampai Itu ada beberapa hal Yang boleh dicoba Ada beberapa hal Yang jangan dicoba sama sekali Yang gak boleh dicoba sama sekali Satu drugs Dua sex Itu mengerikan sekali Karena itu There is no turning back Sama sekali gak ada kemudian Tempat balik lagi Tahu yang harus kalian Oke kalau gitu kita lihat nih Fun Fashion Apa lagi nih kita lihat Ya segala macam Apalagi di Indonesia Kerudung udah bermacam-macam Bentuknya Yang kita kemudian bingung lagi Ini kerudung atau bukan nih Sebelumnya-belumnya Cewek tapi pakai sorban Ini kulit Apa kemudian bisa dia lihat Sorban itu kan untuk laki-laki Bukan untuk perempuan Maka di Indonesia Saya berusaha Mengembalikan fungsi kerudung itu semula Maka saya buat produk kerudung Namanya hijab alilah Bukan untuk kemudian Bisnis saja Tapi ketika itu ada yang nanya pada saya So kalau gitu kerudung yang benar Kayak apa Besok kita bahas Kerudung yang benar kayak apa Ketika saya jelasin Terus mereka banyak Beli dimana Saya bilang iya ya Beli dimana ya Saya tanya sama istri Adik beli dimana tuh Jirbab-jirbabnya Dia bilang Saya ini buat sendiri semuanya Kalau kita cari di tanah abang ada gak Dia bilang gak ada Sekarang gak ada produk-produk Yang syari untuk perempuan Jadi sehingga Karena itu saya buat produk yang syari Karena gak ada di lapangan Di lapangan yang ada Semuanya yang gaul semua Bisa di gaul Saya lihat Food, fun, fashion Merusak perempuan Demi sebuah kata separa Perempuan-perempuan Akhirnya bermaksiat Sama kayak laki-laki Ini kemudian Membuat kita menyayat diri kita Seorang ibu itu penting Banyak Karena seorang anak Laki-laki Ataupun perempuan Dia tuh melihat ibunya tuh Hampir 80% Tentang kehidupan dia Kalau dia gak mendapatkan Teladan pada ibunya Hidupnya mau jadi apa Bisa dimana ya Ini lalu kemudian Sebuah yang benar Harus menjadi concern kita Bersama-sama Ini anak-anak kita nih Miru kita semua ini Nah kalau yang dia lihat Adalah yang seperti ini Pada ibunya Apa yang mau diharapkan Pada anaknya Gitu maksudnya Nah kalau gitu Kita lalui sekalian Demi sebuah kata separa Muncul yang namanya Miss Universe Perlombaan perempuan Perempuan jadi Komoditas jualan disitu Oh enggak Ustaz Kan Miss Universe Kan yang dinilikan Tiga Beauty, Brave, Behavior Bener begitu? Kenapa? Kenapa? Kemudian ada Miss Universe Tapi tidak ada Miss Universe Nah Ustaz Miss Universe Oke Siapa yang nonton Miss Universe? Ada gak? Ibu-ibu nonton Miss Universe? Ibu-ibu senang ketika Melihat cowok-cowok kayak gini Sorry Melihat cowok-cowok kayak gini Senang ibu-ibu sekalian? Senang gak Ibu-ibu sekalian? Tertarik gak kira-kira? Nah kenapa Kemudian ibu-ibu Tertarik? Karena ibu-ibu Tertarik pada fisik Laki-laki Tapi laki-laki Tertarik betul Dengan fisik wanita Karena itulah penonton Miss Universe Laki-laki Perempuan itu Jadi komoditas itu Dijari tempat jualan Oh gak usah Beauty brain behavior Oke Beauty brain behavior Ada gak pernah yang menang Miss Universe Kayak begini? Ada gak pernah yang menang Miss Universe Kayak begini? Enggak But the Miss Universe Is all about body Bukan beauty brain behavior Paham gak? Karena itulah ketika sekarang Miss World mau diadakan ke Indonesia Saya tolak habis-habisan Karena kita tahu Itu adalah sebuah komoditas Perempuan dijadiin jualan Dan kalau itu Bukan masuk ke dalam Anak-anak muslim Bahayanya luar biasa Karena mereka menjadikan Badan mereka sebagai Komoditas jualan Wajah mereka sebagai Komoditas jualan Paham kira-kira Miss Universe Ini Bahaya sekali Nah kalau gitu kita lihat Kok bisa begitu sih Bagi gini Saya kasih tau Ini ada sebuah penelitian Di dalam buku Why Women Can't Read Maps And Men Don't Listen Why Men Don't Listen And Women Can't Read Maps Penulisnya Alan and Barbara Peace Dia mengadakan sebuah penelitian Apa penelitiannya Apa yang menarik Bagi laki-laki Tentang wanita Apa kira-kira Bapak-bapak Diam ya Apa yang menarik Bagi laki-laki Tentang wanita Jadi ketika laki-laki Lihat cewek Yang dilihat apa yang pertama Fisik Fisiknya lebih cepatnya apa Muka Salah Apa Bersalah Apa Bapak Salah Apa Bukan Betul Yang pertama adalah Bentuk pinggulnya itu Itu lelitian pertama kali Karena itulah Kenapa Orang-orang cewek Suka pakai High heels Pertanyaan saya sekarang Pakai high heels itu Menderita atau sengsara Sama Sengsara Tapi kenapa ceweknya Tentang suka Supaya badannya Terlihat bagus Bagi laki-laki Perempuan Tidak sadar Bersama mereka Bersama Untuk menyenangkan Laki-laki Paham Oh ini cuma Untuk ekspresi diri saja Tidak ada cerita Ekspresi diri Kalau itu Menderita Kenapa dilanjutkan Karena untuk laki-laki Karena ketika Pakai high heels Itu bentuk Perempuan badannya Jadi kemudian Bagus Kalau gitu Boleh gak usah pakai high heels Boleh Di depan suaminya Doang Boleh Silahkan Mau apapun Boleh di depan suaminya Tapi kalau di depan orang Yang bahaya Itu yang pertama Sheet body Yang kedua apa Brass Dada Yang ketiga apa Bokok Itu menurut bagi laki-laki Tapi bagi laki-laki Apa yang penting bagi laki-laki Dada Enggak Apa yang penting Duit Enggak Itu diku aja kali Apa Enggak juga Apa yang penting bagi Ibu dengan perempuan Wajah Enggak juga Ternyata menurut Kelitian Yang paling penting bagi laki-laki Buat perempuan adalah Satu apa Humor Dua Commitment Tiga Tanggung jawab Dan tiga-tiganya itu sama Apa samanya Perempuan merasa nyaman Pada laki-laki yang humoris Merasa nyaman pada laki-laki yang punya Komitmen Dan punya tanggung jawab Hah Laki-laki Artinya adalah apa Itu yang mungkin dilihat oleh Perempuan Laki-laki Bukan wajah Bukan 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 Bapak Paham Karena itulah ada Miss universe Tapi tidak ada Miss universe Paham gak Kalau sekarang Caya-caya itu lagi dijual Paham ya Oke kalau gitu kita lihat lagi Apa bisa kita lihat lagi Nih Beradaptah kemudian Peradaptan kayak begini Coba kita lihat Perempuan dijual beneran Nih Amerika mendapatkan 130 triliun Per tahun Dari industri seks Masih kalah Dibandingkan Jepang 452 triliun Dari industri seks Berapa banyak ini 450 triliun Gini Banyaknya Indonesia itu Mentargetkan Penghasilan dari pajak Itu adalah APBN nya Sebanyak 1000 triliun Tapi dapatnya Setiap tahun 700 triliun Kok wow itu Dikit banget 1000 triliun Untuk negara Sebanyak itu Dia kemudian dapat Cuma 700 triliun per tahun Dikorupsi 321 triliun per tahun Jadi sisanya Hampir sama kayak Jepang industri seks Bahwa maksudnya Jadi Jepang industri esek-esek Lebih besar daripada kita Ketika ngumpulin pajak Daripada orang Artinya siapa Yang prostitusi ini Siapa kira-kira Yang dijual siapa Bukan lagi-lagi kan ya Perempuan Dijadikan film Dijadikan kemudian Ya segala macem Nah ini kemudian Yang bisa lihat nih Industri seks menghasilkan Mulian lebih besar Dari balon omset Perusahaan IT dunia Seperti Microsoft Google Amazon Netflix A thing dan sebagainya Lebih besar induksi seks Daripada semua itu Lalu kita lihat apa lagi Nih Pornografi-pornografi Merajalela di internet Sex and porn Among the top 5 search terms For kids under 18 Ini bisa kita lihat Apalagi yang bisa kita lihat Satu di antara tiga Yang menyaksikan pornografi Adalah wanita Apalagi yang bisa kita lihat Semuanya parah Karena standar kebahagiaan Bagi orang-orang kapitalis Bagi orang-orang zaman sekarang Yang ketika ada feminisme Adalah materi Berarti orang zaman sekarang Kenapa terjadi feminisme Karena materi Dijadikan sebagai Piala Bagi laki-laki Ataupun wanita Yang sama-sama Diperbutkan oleh Laki-laki dan Wanita Jadi ibaratnya pada zaman sekarang Laki-laki dan wanita Dibuat sama-sama Ngejar piala yang sama Yaitu namanya Materi Maka selama itu pula Wanita tidak akan bisa menang Dari laki-laki Ya Jadi kalau Jangan harap Perempuan bisa menang Daripada laki-laki Kalau Logika Jangan harap Perempuan bisa menang Daripada laki Laki-laki Kalau kemudian Nyari materi Jangan harap Perempuan bisa menang Dari laki-laki Oh Sekarang sudah banyak Perempuan jadi CEO Betul banyak Perempuan jadi CEO Banyak Dan apa yang terjadi Pada perempuan yang jadi CEO Masih menurut penelitiannya Alam dan Barbara Peace Perempuan yang jadi CEO Ada dua kemungkinan Satu Dia berhenti dari CEO Karena dia stres Karena dia gak bisa handle itu They are not made for it Yang kedua Dia bertahan jadi CEO Dan mohon maaf Hormonalnya berubah Progestone-nya berhenti Estrogennya kemudian semakin naik Dan mohon maaf Dadanya semakin tata Dan tunggu bulu-bulu Di sepanjang tubuhnya Itu penelitian Bukan kata saya Alinya adalah apa Perempuan tidak dibuat Untuk stres seperti itu Tapi saya kasih tau Anak yang tumbuh tanpa Ada ibu yang baik Pasti jadi anak Itu sudah bukan pasti Biasanya Jadi anak yang rusak Gak ada yang bisa Menggantikan ibu Dalam masalah Nomata Enggak Tapi Jangan kemudian Sambung mengejar Makanya kenapa Gak akan bisa menang Dari laki-laki Dalam Islam enak Kenapa Dalam Islam Laki-laki dan wanita Tidak berkompetisi Mereka punya jalur Lomba masing-masing Mereka punya piala Masing-masing Dan pialanya adalah Allah Maka mereka itu Tidak bersaing Di dalam Islam Mereka punya sama-sama Kemudian menuju Allah Tapi caranya beda Gak bersaing Paham gak? Beda disini Kalau ini mereka bersaing Kalau disini Mereka gak bersaing Apa pertinya? Nih yang mau jadi bukti Suatu hari Ada seorang wanita Bersama Zainab Datang pada Rasulullah Kemudian protes Ya Rasulullah Kami protes Laki-laki ambil Semua pahala Kami gak dapat pahala Apapun Apa contohnya? Laki-laki kalau sholat paling tepat Kami paling belakang Laki-laki boleh jihad Kalau mereka jihad Mereka mati Mereka hidup di tempat Tuhan mereka Kalau mereka kemudian menang Mereka dapat gunima Mereka dapat kemuliaan Kami gak boleh ikut Kalau mereka halpah Mereka gak pengajar Dia-dia dekat kali ya Dia dekat kamu ya Rasulullah Kami jahat dekat Rasulullah Kami gak bisa ketemu Rasulullah Tiap hari Mereka bisa ketemu Rasulullah Tiap hari Kami yuciin baju mereka Kami yurusin anak mereka Kami cuciin baju mereka Lalu apa buat kami Pahalanya bagi mereka semua Rasulullah katakan Sementara senyum Katakan pada wanita-wanita Yang mengutus anda Wahai Zainab Katakan Seluruh yang anda lakukan Taatmu pada suami Setara dengan pahala suamimu semua Apa maksudnya? Jadi tugas suamimu itu apa? Membuat bapak-bapaknya Beribadah secara total bagi Allah Karena setiap pahala bapak-bapak Itu kekmat ibu-ibu sekalian Gitu loh Itu kata Rasulullah Jadi itu beda urusannya Kalau laki-laki lomba Jadi sop yang paling depan Ibu-ibu Bapak-bapak Sop yang paling belakang Karena Rasulullah bilang begitu Sebaik-baik sop bagi laki-laki Adalah sop yang paling depan Dan sebaik-baik sop bagi perempuan Adalah sop yang paling belakang Berarti ibu rebutannya Sop yang paling belakang Bukan sop yang paling depan Beda jalurnya gitu loh Maksudnya Laki-laki dengan umroh Dengan haji Sorry Laki-laki dengan jihad Perempuan cukup dengan umroh Dan haji Dapat pahala semisal jihad Cuci baju dapat pahala Enak kan ya? Menggendong anak Enak Itu umroh Jadi beda jalurnya Perempuan dimuliakan Dengan cara dia sendiri Dengan apa yang dia miliki Tidak harus dia jadi sama Kayak laki-laki Paham balik sekalian? Perempuan dengan cerewetnya Bisa dapat pahala Perempuan dengan banyak omongnya Dia bisa dapat pahala Laki-laki dengan diemnya Di hadapan pahala Kan gitu kan ya? Gak ada masalah Lalu sekalian Islam adalah karena Terbaik buat wanita Rasul berkata dalam Salah suruh hadisnya Bahkan siapa Diamarti Allah Seorang putri Bila mati tidak ditangisi Bila hidup didik dengan baik Maka dia ada Kejaminan surga Tapi hadis begini Gak ada pada laki-laki Gak ada ya? Gak ada hadis Siapa dikasih Anak laki-laki Dia pasti tidak ditangisi Gak ada Yang ada anak perempuan Bahkan dalam hadis yang lain Dikatakan Siapa yang punya Dua anak perempuan Lalu kemudian meninggal Dan kemudian Dia tidak ditangisi Dan diikhlaskan Maka dua anak perempuan Menjamin ibu dan bapaknya Pergi ke surga Gak ada kan hadis Setang anak laki-laki kan ya? Yang ada hadis Setang anak Perempuan Jadi lo maksudnya Apa yang bisa kita lihat nih? Wah Rasulullah Siapa diantara manusia Harus aku taati? Ibumu Yang paling harus Kamu taati Lalu setelah ibuku Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu Lalu setelah ibuku Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu Setelah itu siapa lagi? Baru lah bapakmu Berarti ibu disebut berapa kali? Tiga kali Bapak cuma sekali Ini yang menjadi dasar Ketika ibu dan bapak Manggil Setelah kemudian Mereka manggil pada kita Yang harus dijauh duluan Adalah ibu Karena kenapa? Karena ibu disebutkan Tiga kali daripada bapak Artinya apa? Ibu punya porsi Tiga perempat Daripada bapak Artinya apa? Kalau anak itu berbuat baik Maka ibu dapat Tiga perempat pahalanya Kalau berbuat jahat Ibu dapat Tiga perempat dosa Hanya ibu? Ibu punya anak apa? Ibu itu yang mendidih Anak-anaknya Jadi karir terbaik Bagi seorang wanita Itu adalah Jadi ibu rumah tangga Ustaz Ngapain saya sekolah tinggi-tinggi Kalau cuma jadi ibu rumah tangga? Eh Saya kasih atas ibu itu sekali Justru karena Jadi ibu rumah tangga Harus sekolah tinggi Masa jadi ibu rumah tangga? Buduh Gitu kan ya? Nggak mungkin lah Untuk mendapatkan Anak yang baik Ibu harus bentar Jadi jangan salah Jangan sampai Menyangka kita sudah sekolah tinggi Sudah kemudian biaya tinggi Jadi ibu rumah tangga Masa rugi? Enggak Itu karir yang terbaik Gitu loh Karena kenapa? Allah yang langsung kasih pahalanya Apa yang kita cari sih di dunia? Cuma 70 tahun ini? Dan itu karya terbaik Ustaz kalian Terus apa lagi ini? Coba kita lihat nih Maka di dalam Islam Bukmin yang paling sempurna imannya Adalah yang paling baik Ahlak yang terhadap mereka Yang paling baik diantara laki-laki Pasti yang paling baik terhadap istrinya Maka itu kata Rasulullah Maka ini hadis yang saya baca Ketika saya pulang ke rumah Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu begini Kita nggak akan menyakiti istri Gitu kan ya? Tapi kalau orang yang nggak tahu ini Wah parah Pulang ke rumah Sudahlah kemudian palanya pusing Karena kerjaan di kantor Pulang ke rumah Eh rumah kok Sabar Sabar Sampai punya kamar mandi Kamar mandi ke kantor juga Bilang Nih Umi kemana sih di rumah? Nggak beres semuanya Lapa ini dari pagi sampai sore? Tidur ya? Ibunya marah juga Kamu nggak tahu ya? Alamu itu Gitu kan ya? Karena nggak ada saling memahami Nah kenapa? Karena nggak memahami bahwa Sebaik-baik laki-laki Bila yang paling baik pada istri-istrinya Gitu maksudnya Maka kalau saya mau berbisnis dengan orang Saya tanya dulu sama istrinya Bagaimana suami mau memperlakukanmu? Kalau dia mau Suamiku nggak bisa dipercaya Gagal kita bisnis Nggak jadi Nah kenapa? Kenapa? Kalau sama istrinya jadi Nggak baik Apalagi sama orang yang lain Gitu loh Maka seorang laki-laki Dilihat perlakuan Terhadap orang lain Dari perlakuan terhadap istrinya Itu bukan kata saya Dari kata Rasulullah Gitu kan ya? Nah kemudian dikatakan Dunia itu semua perlihatan Sungguh yang paling baik Di antara perisian-perisian itu adalah Wanitanya soleha Artinya apa? Kalau sudah dapat wanitanya soleha Insya Allah udah beres itu dunia Karena kenapa? Karena itu sudah selesai dunia Karena Rasul bilang Ada empat hal Yang kalau kamu miliki Semuanya jadi baik bagi Anda Satu adalah kendalaan yang baik Nggak macet-macet maksudnya Dua rumah yang luas Tiga tetangga yang baik Empat istri yang soleha Kenapa ada tetangga disitu sih? Tuh mau dapat lagi pak? Jadi kenapa ada tetangga disitu sih? Karena empat-empat itu memang Susah didapatkan Makanya itu kemudian Allah katakan dan Allah katakan Sebagai kenikmatan dunia Apa yang bisa kita lihat untuk sekalian? Nih Bahwa laki-laki itu sama Sama dalam bidang apa? Sama dalam bidang ibadah Tapi beda dalam bidang Perlakuan tadi Tapi sama-sama dengan ibadah Wal mu'minuna Wal mu'minat Sesungguhnya perempuan Sorry Laki-laki yang mu'min Dan perempuan-perempuan yang mu'min Sebagian daripada mereka Pembantu Sebagian daripada yang lain Saling bahu-membahu Saling bantu-membantu Untuk apa? Mereka menyuruh pada kebaikan Mereka mencegah pada kemungkaran Apalagi? Mereka melakukan salat Dan juga zakat Apalagi? Dan mentaati Allah dan Rasulnya Mereka itulah yang bakal segera disayang Allah Dua-duanya disayang Allah Artinya apa? Laki-laki dan wanita Sama di mata Allah Tapi beda untuk cara ibadahnya Perempuan sos paling belakang Laki-laki sos paling depan Perempuan gak usah jihad Laki-laki jihad Atau gitu maksudnya Nah apa yang mudah? Nih wanita di dalam Islam Jangan iri hati tergantung Yang dikatakan dengan Allah Sebagian daripada kalian Dilebihkan Allah Terhadap sebagian yang lain Laki-laki dilebihkan terhadap wanita Wanita juga punya lebih daripada laki Laki-laki karena itu harus menikah Karena gak ada yang sempurna Karena gak bisa membesarkan anak sendirian Karena terus menikah dengan visi yang sama Apalagi kemudian Nih wanita di dalam Islam Nih laki-laki adalah pemimpin daripada wanita Karena itulah dalam rumah tangga Apapun yang terjadi pemimpin cuma satu Karena kalau pemimpin tidak matuh Pasti cek cok Benar atau benar? Dan yang paling sering terjadi adalah Beda pendapat di depan anak Itu bahaya luar biasa Kalau kemudian kita di rumah tangga Kita tentukan pemimpin adalah laki-laki Berarti kalau laki-laki ngomong apa? Kita harus dengar di depan anak Ada pun kalau kita punya pendapat yang lain Silahkan berantemnya di kasur aja Jadi jangan berantem di depan anak Selesaikan dengan jantan Selesaikan dengan betina Selesaikan di kasur saja Selesaikan di kamar saja Jangan punya ditaruh oleh anak Karena anak itu tidak perlu mengetahui Tentang pendapatan kita Yang selalu kemudian tahu Kita sendiri Kenapa? Jangan sampai beri di depan anak Kalau beri di depan anak Di masa depan anaknya pasti kacau Kemudian kita lihat Kok kamu gak begini sih? Ibu aja gak dulu sama Itu Kenapa saya harus menurut sama kamu? Kamu jangan menurut sama dia Paham gak? Peladan itu luar biasa itu Nah kalau kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat Ini rahasianya Daripada semua kejadian ini Daripada semua kejadian ini Ini rahasianya Men sini in women sono Apa artinya? Belum tahu ya? Salah Ustadz yang benar Mensana incorporisano Itu salah Di bahasanya Mensana incorporisano Artinya apa? Di dalam sebuah tubuh yang sehat Tentang pendapat jiwa yang Salah besar Kenapa? Lihat orang-orang gila Orang-orang gila ada gak yang sakit? Ada gak orang gila yang sakit? Orang gila itu badannya pasti sehat Orang gila itu badannya pasti sehat Kenapa? Menurut ilmu kedokteran Orang yang gila itu badannya pasti hormonanya tidak terganggu Karena otaknya kemudian sehat Oh sorry Otaknya sudah terganggu Jadi badannya pasti tidak terganggu Maka kalau kita lihat orang-orang gila Tubuhnya sehat gak? Gak ada yang sakit Berarti jiwanya Sorry Tubuhnya sekuat Sehat Tapi jiwanya bisa Sakit Nah artinya apa? Yang benar ini Men sini in women sono Apa artinya? Artinya adalah Di balik pria yang hebat Terdapat wanita yang kuat Atau di balik pria yang kuat Terdapat wanita yang hebat Kenapa bisa begitu? Karena begitulah memang adanya di dalam Islam Maka di dalam Islam Kalau laki-lakinya kemudian tidak hebat Pasti ada masalah dalam berubah tangganya Gitu gak? Iya atau iya? Dan di balik seorang pria bermasalah Ada perempuan yang ketiga Itu kemudian bisa Men sini in women sono Jadi kalau kemudian Saya secara pribadi Saya gak mungkin bisa pergi ke Amerika Ibu sekalian Satu setengah bulan Kalau istri saya di rumah Gak boleh membackup saya Betul begitu? Bagaimana mungkin saya bisa Mengawal sahabat ibu seperti ini Kalau di rumah saya ada masalah? Gak mungkin kan ya? Pasti kepikiran terus Gak mungkin bisa Kemudian saya melawan seperti ini Kalau istri saya gak men-support saya Berarti inilah yang bisa kita lihat Bahwa perempuan itu adalah Oh sorry Sangat vital bagi laki-laki Contoh kita lihat nih Di antara manusia Wih sudah bentar lagi Di antara manusia Ada yang lebih mulia di antara semua manusia Siapa? Siapa yang paling mulia di antara semua manusia? Mukmin Orang-orang Islam Ya ini ya? Di antara orang Oh sorry Di antara makhluk Allah Yang paling mulia kan manusia Di antara manusia yang paling mulia? Mukmin Di antara mu'min yang paling mulia Siapa lagi? Para nabi Di antara para nabi Ada yang lebih mulia lagi Siapa? Di antara para nabi Yang paling mulia adalah Ulul Asmi Masih ingat Ulul Asmi siapa? Nabi Muhammad Terus siapa lagi? Ibrahim Terus Musa Isa Terus Satu lagi Nu Ada lima kan ya? Oke apalagi Siapa? Mulai dari pertama Nabi Nu Terus Nabi Ibrahim Terus Nabi Musa Terus kemudian Nabi Isa Kemudian Nabi Muhammad Apa kesamaan lima-lima nabi ini Dalam ulul Asmi ini? Apa kesamaan lima-lima ini? Lima-lima ini Bercerita tentang wanita Gak usah ya? Oke kita bukti Yang pertama Siapa tadi? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Cerita tentang siapa? Tentang Siti Hajar Bagaimana cerita tentang Siti Hajar? Luar biasa Coba pahamin bapak Ada yang pernah pergi ke Mekah? Oke yang belum Kita doain Semoga pergi ke Mekah Amin Yang belum pernah pergi ke Mekah Ada yang sudah pernah pergi ke Las Vegas? Sudah pernah? Atau pergi ke Arizona sudah pernah? Sudah Grand Canyon sudah pernah? Oke Mekah itu sama kayak Di daerah Las Vegas Persis banget Batu dimana-mana Gunung batu dimana-mana Seperti itu Mekah Dan coba bayangan baik-baik Saya pernah diajak pergi ke Valley of Fire Di tengah jalan itu saya bilang Sama kemudian yang nanti saya Mbak Kalau Mbak tinggalin saya disini Saya pasti mati Mbak Nah kenapa? Karena saya gak akan mungkin bisa balik lagi ke kota Kan jaraknya hampir 45 mil tuh Dari kota kan ya Dan itu gak ada orang sama sekali disitu Yang ada batu semua kan itu kan ya Kalau saya tinggal disini saya pasti mati Mbak Nah kenapa? Karena saya pikirin Wah ini gila nih luar biasa nih Tempat yang tandus kayak begini Kering luar biasa Panas luar biasa Dan Mekah itu sama kayak itu Coba bayangan baik-baik Mekah back then Ketika belum ada manusia sama sekali yang ada disana Coba bayangan baik-baik Nabi Ibrahim sama Nabi Siti Hajar Itu berjalan berdua doang Sama anak yang baru lahir Namanya siapa? Nabi Ismail Sudah ditunggu anak itu 40 tahun oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar Ketika mereka jalan di lembab bakkah itu Lembab bakkah itu Namanya dulu bakkah Nah lembab bakkah itu Tiba-tiba ketika kemudian jalan disitu Kerontang gak ada tanaman Kemudian tanah tandus luar biasa Gak ada pengukiman sama sekali Jangankan manusia Binatang aja malas disana Nah tiba-tiba ketika sudah sampai di tengah-tengah Tiba-tiba Ibrahim berjalan ke arah utara Coba kalau anda jadi istrinya Nabi Ibrahim Kira-kira gimana? Loh Ini ngapain dia ini? Kok dia tinggalkan saya? Ternyata Nabi Ibrahim dapat wahyu Untuk meninggalkan anak istrinya disitu Dari Allah Maka Nabi Ibrahim pergi Dia gak sempat ngomong apa pun Karena dia gak sanggup ngomong sama istrinya Ngomong apa? Bagaimana cara menjelaskan ya Nabi Ibrahim? Jadi yaudahlah dia pergi aja lah Kan dia gak sanggup ngomong Dan dia mungkin gak sanggup mendapat anaknya yang sudah tunggu 40 tahun Kenapa terjadi ketika itu? Ketika dia pergi ke arah utara Maka kemudian Siti Hajar bilang Ibrahim mau kemana? Nabi Ibrahim jalan aja terus Ketika jalan terus Semakin khawatir nih Anak masih di gendok Gak ada pengukiman sama sekali Ditanya kedua kali Ibrahim mau kemana? Gak dijawab lagi Namanya muslim yang baik Kalau dua kali dipertanyaan tidak Dijawab ganti pertanyaan Apa yang dia tanya? Maka UNA Siti Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim gak kemudian sanggup Untuk melalaikan lagi Gak sanggup untuk mengabaikan lagi Dia kemudian balik ke belakang Kemudian melihat istrinya Melihat anaknya Kemudian dia bilang pada Kemudian mereka berdua Iya ini adalah perintah Allah Cuma begitu aja Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan Satu proklamasi keimanan Yang harus kita ingat baik-baik Dalam kehidupan kita Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar berkata pada Nabi Ibrahim Kalau ini adalah perintah Allah Sungguh Allah tidak akan Sekali-kali menyianyikan kami Maksudnya? Coba yang itu keimanannya kayak apa? Ditinggal di tengah Sorry Ditinggal dikenal Di tengah padang pasir itu Batu dimana-mana Gak ada orang Binatang aja males Tungguan gak tumbuh sama sini Tapi dia bilang Kalau Allah siap menyeru kamu begitu Maka Allah Sekali-kali Tidak akan menyianyikan kami Tidak akan menyianyikan hambanya Pergilah Nabi Ibrahim pergi Disitu dia sendirian Disitu dia sendirian Anaknya mulai nangis Karena gak punya susu lagi Loh kan gak punya minum Susunya udah kering Gak bisa Mula-mula nyari kemudian air Maka ditaruhnya Nabi Ibrahim Dia pergi ke daerah sofa Sorry Ke bukit sofa Jalan dari bukit sofa Melihat sampai ke atas Melihat ada air gak disitu Gak ada Pergi kemudian ke bukit Marwah Lihat lagi di atas Marwah Gak ada Pergi lagi ke bukit sofa Tujuh kali dia bolak-balik Gak dapat air Ternyata setelah tujuh kali bolak-balik Airnya muncul di kaki Nabi Ismail Kalau kita jadi istri aja Apa? Yuh Nabi Ibrahim Udah bolak-balik tujuh kali Itu kan bukan dekat itu Ibu sekalian Bayan itu kan hampir Kemudian 2,1 km kan ya Bola-balik ini Ibu ditinggal di satu tempat Gak tawa-tawa Gak ada air Gak ada Bola-balik tujuh kali Artinya adalah apa? Usaha kita Kita lihat dari Siti Hajar Kalau Siti Hajar gak begitu Kalau gak ada Siti Hajar Gak ada yang namanya Sai Ya gak? Gak ada yang namanya Sai Gak ada yang namanya Enzam Zam Gak ada idul kurban Coba gara-gara satu wanita Ada idul kurban Ada sai Ada toaf Sorry Ada sai Ada air bangun Gak ada idul kurban Gara-gara soal apa Siti Hajar Nabi Ibrahim berjalan Siti Hajar Yang kedua Nabi Musa Siapa yang diceritakan disitu? Ibunya Musa Yang diceritakan sangat sabar Luar biasa Melahirkan anak Dan kemudian bilang Maka mau cari siapa Anak yang baru dia Dan harus dibunuh Karena akan menggantikan posisi dia Maka dia hanyutkan di laut Supaya kemudian masuk ke laut istana Setelah musulat istana Dia dapat jadi ibu susuat Daripada anaknya Orang gak tahu itu anaknya Cuma dia yang tahu Dan dia bersabar Maka dikatakan kepada Allah Ibu Musa adalah ibu yang bersabar Dan baginya Bahala tiada batas Coba Tentang Musa Tentang ibunya Tentang Nabi Isa Ceritanya siapa? Mariam Satu surat khusus itu Surat Mariam Ada gak surat Aminah? Gak ada Yang ada surat Mariam itu Ada apa? Begitu muliannya itu Siti Mariam Gak hanya Siti Mariam Keluarganya Ali Imrod Dapat satu surat lagi Coba Keluarganya Mariam-mariam Ali Imrod Dapat satu surat lagi Itu Nabi Isa Tadi sudah Nabi Musa Nabi Muhammad Bersaranya Siapa Nabi Muhammad? Khadijah Suatu hari Aisyah Namanya masih muda Nanti ini kan ya Suatu hari iri Sama Khadijah Kenapa? Suatu hari Khadijah Muhammad masih aja Ngomong-ngomong Khadijah Wah kenapa misal gitu? Kalau Nabi Muhammad dapat makanan Dia bilang sama sahabat Tolong kirimin ke keluarganya Khadijah Dapat duit Tolong kirimin ke keluarganya Khadijah Kemudian Aisyah bilang Kok Khadijah terus sih? Kan saya kan sudah Kan Allah sudah menggantikanmu Dengan seorang perempuan cantik Masih perawal Dan kemudian bisa mengajakmu Berjumburi ya Kenapa engkau sebut-sebut Khadijah terus? Rasul kemudian marah dan bilang Wahai Aisyah Jangan bicara sembarangan tentang Khadijah Kenapa? Di saat orang-orang tidak beriman Dia beriman kepadaku Di saat orang-orang menahan hartanya Dia memberikan hartanya kepadaku Di saat orang-orang kemudian tidak mendukungku Dia mendukungku Dan di saat kemudian Istri-istriku yang lain tidak memberikan anak Anakku cuma berasal dari Khadijah Jadi jangan bicara sembarangan tentang Khadijah Dan itu adalah perempuan yang beriman pertama di dalam Islam Yang beriman pertama bukan laki-laki Tapi perempuan Taham maksudnya? Adanya berapa? Perempuan itu luar biasa itu Satu lagi siapa? Nabi? No Tapi ceritanya jelek itu Nah tapi ketahuan-tahuan juga kan ya Semua pergi kemudian ke parahu Anaknya tidak mau Ibunya tidak mau Maka kemudian muncul ayat Allah Begitulah tanaman-tanaman yang baik Lahir daripada tanah-tanah yang baik Dan tanah yang buruk Hanya akan mengiksa tanaman yang berdiri di atasnya Artinya berapa? Anak itu karena orang tua Yang kemudian tidak mau anaknya kanan itu Kenapa enggak mau masuk parahu? Karena orang tuanya tidak mendidih dia dengan baik Jadi kalau anak kita ada yang salah Mohon jangan salahkan orang lain Coba periksa diri kita sendiri Ada enggak kita yang kurang sama anak kita? Gitu? Benar atau benar? Lima-limanya Bercerita tentang perempuan Benar enggak kalau itu perempuan? Benar Sorry Terhormat di dalam Islam Terhormat namanya Kita aja yang enggak mau tahu Bahwa kemudian Islam agama yang luar biasa Di saat orang dikubur di dalam pasir Islam memuliakan anak perempuan Masya Allah Maka ketika sebelum saya menikah Ini ada rahasia juga Sebelum saya menikah sama istri saya Saya minta istri saya untuk menghapalkan satu hadis Apa hadisnya? Ini hadisnya untuk kalian Yang mau menghapalkan boleh Yang mau kemudian nyatot boleh Ini hadisnya Jadi saya bilang sama istri saya Ini ada hadis yang berada Rasulullah Apakah Rasulullah? Ingatlah atau telah memberitahu kalian Tentang istri-istri kalian Yang menjadi penduduk surga Mau enggak ibu-ibu jadi penduduk surga? Maaf Yakin? Ada empat syarat Satu pertama penyayang Apa itu penyayang? Penyayang itu arrohmah Arrohmah itu apa? Lemah lembut Bicaranya baik Enggak kemudian suaranya lebih keras Dari suaminya Kemudian perilakunya Kemudian penyayang Sama anak baik Kemudian ini pun penyayang Dia kemudian pelan Dan sebagainya Ini penyayang Penyayang ini penting pada perempuan Karena seorang laki-laki Kalau dia serius Dia enggak lihat dari fisik lagi Dia lihat dari feminitas Apakah kewek ini ada sifat keibuan? Nah ini penyayangnya berapa? Banyak anak Subur Jadi yang anaknya dua Tambah lagi lah Loh Bapak-bapak bilang Tapi kan dia sudah tua Ya kalau dia enggak mau cari supplier baru Pak Yang kedua Banyak anak atau subur Yang ketiga Yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya Maksudnya Pak? Ya buah ya kalau suaminya pulang Di sedenu dan teh Dicium tangannya Oh malu Setelah kita sudah tua Itu barang-barangnya itu Makanya enggak ada kenikmasan dalam rumah tangga Gitu kan ya Saya sama istri saya Sekali-sekali saya SMS Saya koda Saya kasih puisi Dan sebagainya Kenapa? Itu tuh Memberikan manfaat bagi suaminya Sehingga suaminya tuh kemudian ketika pulang Itu ditunggu Ketika pergi rindukan Ketika pulang menyenangkan Kan gitu kan ya Bukan kemudian nyebelin ketika pulang Kembali suaminya pulang Oh ini jadi masalah besar ini Suaminya lebih senang di luar daripada di rumah Ini yang memberikan manfaat bagi suaminya Mbak ya dipijit sekali-kali Ketika dia Oh kesenang Terus susah Terus susah Terus susah Ini penyayang pada suaminya Nah yang paling penting yang keempat adalah Yang jika ia menyakiti suaminya Aku dia disakiti Ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya Dalam hadis lain berada dalam pangkuan suaminya Kemudian dia berbicara sama suaminya Wahai suamiku demi Allah Aku tidak dapat memecahkan mata Sebelum engkau meridoiku Romantis gak? Romantis kan ya Itu cuma ada di dalam Islam Gak ada di dalam agama yang lain Jadi kan ya Maka tatkala saya sebelum nikah Saya minta istri saya hafalkan hadis ini Tatkala sudah nikah Ada cacung gak berumahkan gak? Ada ya cacung lalu tangan? Wadah Ustaz cacung Iya ya Ustaz kan juga manusia Dan cacung masalah apa? Masalah-masalah sederhana Udah sekalian Pulang daripada pengajian Senang kan ya Catanya sama istri saya Dek mau makan apa Dek? Dia bilang terserah Itu dikuping laki-laki Terserah itu adalah kemudian Suatu penghinaan Paham gak? Laki-laki itu mau nyenengin wanita Kalau dia bilang terserah Kita gak jadi merupakan Terserah Ya sudah kalau gitu Saya berusaha sabar Umi-umi mau makan ikan aja Enggak Ikan hamis Udah kalau gitu ayam aja Enggak Kan sudah makan ayam Gaduh-gaduh aja Gaduh-gaduh bikin turut sakit Terus mau makan apa? Terserah Lalu kalian bilang gini Yaudah kalau gitu mau makan Yaudah kalau gitu Masukkan gak apa Yaudah kita bawa aja Silahkan bawa aja gak apa Pulang lapar Gak makan kan ya Laki-laki dalam kondisi itu Gengsi mau minta maaf Perempuan lebih gengsi lagi Mau minta maaf Gak gitu Nah ya Umi ingat hadisnya Ketika saya bilang begitu Maka dia ingat segera hadis ini Dan semuanya yang terjadi ke depan Kita sudah bisa tawa bersama-sama Kan gitu kan ya Karena hadisnya sama Karena dia taat sama Allah Maka ketaatan pada suaminya Yang menjamin adalah taat sama Allah Tapi kalau dia tidak taat sama Allah Jangan harap dia taat pada suaminya Betul-betul Itu kalau istri yang taat sama Allah Langsung dia ingat hadisnya Langsung pergi ke pelupuan suaminya Lalu berkata begitu Tapi kalau orang yang tidak taat sama Allah Apa terjadi? Umi ingat hadisnya Istri yang bilang Terus gue bilang Oh gitu Gara-gara itu Nah makanya gini Makanya gini Waduh sekali Nah makanya gini waduh sekali Saya kasih rupanya waduh sekali Sorry Apa kunci taatnya? Kunci, sorry Apa kunci rumah tangga? Kunci rumah tangga adalah taat pada Allah Maka seorang istri yang baik Membuat suaminya taat pada Allah Karena kalau dia berhasil membuat taat suaminya pada Allah Maka suaminya akan taat pada dia Dan gak akan melakukan yang macam-macam Kunci kemudian membuat seorang istri taat pada suaminya Ada membuat istri taat pada Allah Karena itu dia taat pada suami Karena dia taat pada Allah Paham kira-kira selesai ya? Itulah kemudian menjadi pembahasan kita pada kali ini Sorry, tidak ada canya-canya jawab Karena sudah habis Atau mau satu dua? Oke, satu dua boleh Silahkan Ada mungkin sebelum kita sholat? Silahkan Dua pertanyaan? Silahkan Ada? Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustadz bilang Apa? Itu harus yang subur ya Membanyak anaknya Sekarang saya tanya Kalau yang tidak bisa menyuburi lelaki Apakah perempuan boleh minta cerai? Terima kasih Ya, tidak apa-apa Kan boleh bertanya Malu bertanya Jangan bertanya Bukan, malu bertanya Jangan bertanya Oke Jadi, apakah kemudian seorang perempuan Yang tidak bisa mensuburi suaminya Jadi, dia tidak bisa dapat anak daripada suaminya Suaminya yang tidak subur misalnya Apakah dia boleh meminta cerai? Dalam hukum Islam Ketika ada satu hal Yang dalam pernikahan Tidak bisa membuat kemudian tujuan pernikahan tercapai Maka boleh salah satunya mengukur cerai Jadi, tujuan pernikahan apa? Satu adalah ibadah Dua, mendapatkan keturunan Jadi, kalau seandainya Tetap tidak bisa mendapatkan keturunan Selagi kita sudah mencoba yang maksimal Maka boleh meminta cerai Dan itu biasanya perempuan atau laki-laki juga sudah paham Sudah maksudnya sudah maklum Jadi, kan ya Bisa dipahami maksud saya Karena ada beberapa orang Contoh, misalnya saya banyak menemukan pasangan-pasangan Yang memang tidak dikarunia oleh Allah anak Nah, akhirnya mereka punya opsi yang lain Satu, bisa jadi opsinya adalah adopsi Dua, istinya bilang Yaudah lah deh, kalau gitu Abang nikah lagi sama yang lain Saya terima Kenapa? Karena dia sudah merasa Bahwa memang ini kemudian Salah satu tujuan penikahnya tidak tercapai Nah, itu kemudian legowo Kemudian perempuannya Jadi, kayaknya begitu Ya Nah, kalau laki-laki yang problem Tadi sudah saya katakan tadi Boleh bagi perempuan untuk meminta cerai Boleh bagi perempuan Gitu Tapi itu jarang ditemukan Bagi saya memang jarang ditemukan Karena biasanya kalau perempuan Dia lebih legowo Gitu kan ya Pada laki-lakinya Tapi yang tidak boleh adalah Kalau menjadikan alasan seperti itu Sebagai untuk selingkuh sama yang lain Itu tidak boleh Lebih baik kemudian pisah saja sekalian Gitu loh Karena kalau kemudian selingkuh Dengan alasan itu Suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan Itu tidak boleh Lebih dosa lagi tuh Jadi, kira-kira gitu Oke, pertanyaan kedua silahkan Ada? Silahkan Silahkan, Bapak Boleh? Alikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Anggapan Pak Ustadz Mengenai Kayak FBI Apa FBR Yang di Indonesia itu Kadang merusak Apa itu? Kayak Tempat umum Orang lain Itu Padahal kalau di Islam kan ada Lakum Dinokum Baliyadin Apa? Ada Lakum Dinokum Baliyadin Apa? Lakum Dinokum Baliyadin Lakum Dinokum Baliyadin Oke Terus masalahnya Kalau kita merasa Apa itu? Agama kita paling benar Kita kan tidak boleh juga Karena gara-gara juga Pancasila Ya Oke Terima kasih Pertanyaan saya kemudian Apakah seorang Muslim Saya jawab dulu yang pertama ya Saya jawab dari belakang Apakah seorang Muslim Tidak boleh menganggap Agamanya paling benar? Harus Bukan hanya boleh Harus menganggap Agamanya paling benar Karena-kenapa Allah memerintahkan seperti itu Bukan Sorry Bukan menganggap Agamanya paling benar Tapi menganggap Agamanya benar Dan yang lain salah Kenapa bisa begitu? Karena Allah Perintahkan di dalam Al-Quran Allah katakan Dalam ayat yang lain Jadi Allah menurunkan agama Islam Yaitu adalah Rasul dengan agama yang benar Al-Quran Al-Sunnah Untuk kemudian Mengatasi Itu dalam Perjemahan bebasnya adalah Mengalahkan Agama-agama yang lain Menutupi agama-agama yang lain Walaupun orang kafir Musrik tidak menyukai Jadi itu Wajib seorang Muslim Menganggap agamanya Yang benar Yang lain tidak Karena kebenaran itu Tidak mutlak Sorry Kebenaran itu tidak relatif Mutlak Makanya kemudian Ketika ibu saya bilang Semua agama benar Saya bilang Ibu masuk Islam aja Dia gak mau kan ya Nah berarti agama gak sama Gak sama-sama benar Berarti agama tidak sama-sama benar Islam yang benar Itu keyakinan kita Oke itu yang pertama Yang kedua Tentang kemudian Pancasila Kalau gitu Pancasila seperti apa? Mohon maaf Saya menghormati sekali Kemudian Pancasila Dan kemudian Bung Karno mengatakan Dalam salah satu perkataannya Sebelum kemudian meninggal Bung Karno mengatakan Bahwa Pancasila dan UD45 Itu seperti sebuah Gayung yang diambil Dari mata air Islam Ya kan ya? Berarti itu Diambil kemudian Seperti digayung Dari mata air Islam Walaupun sekarang Banyak disalahgunakan Dan banyak diselewengkan Kebanyakan orang-orang Yang mengaku Pancasila Dan mengaku nasionalis Dialah yang paling banyak Korupsi di Indonesia Betul atau betul? Itu yang terjadi Gitu loh Orang-orang yang kemudian Paling banyak mengaku nasionalis Dan Pancasila Dia yang memisahkan Kemudian Papua dari Indonesia Papua Barat Dan kemudian Memisahkan Apa namanya kemarin? Apa namanya? Timur-Timur Dan sebagainya Mengaku nasionalis Yang memisahkan Adanya adalah apa? Mohon-mohon Dengan seloh hormat saya Pada Bung Karno Dan kemudian Dengan perjuangan beliau Dan kemudian negara dan Islam Allah tidak tanya Tentang Pancasila Paham maksud saya Allah tidak nanya Nanti dia umil kiamat Silah satu Apa bunyinya? Allah tidak tanya Tapi yang Allah tanya adalah Sholat Amal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Itu yang Allah tanya Berarti jangan terlalu banyak Dipusingkan dengan Pancasila Bagaimana dengan Lakum dinukum waliyadin Lakum dinukum waliyadin Itu adalah Dalil untuk agama lain Bahwa agama mereka Agama mereka Agama kita Agama kita Artinya apa? Kita tidak boleh Memaksa orang Masuk ke dalam agama Islam Tidak boleh sama sekali Tapi kalau dia sudah Masuk ke dalam agama Islam Dia tertakluk pada Hukum-hukum Islam Contoh Ada gak yang Maksa orang di luar Masuk ke dalam KJRI? Gak ada kan ya? Tapi kalau dia sudah Masuk ke dalam KJRI Dia harus taat dengan aturan KJRI Betul gak? Ya kan ya? Tapi ketika dia di KJRI Kita gak bisa bilang Oh la'ikrohabiddin Gak ada paksaan dalam agama Lakum dinukum waliyadin Berarti dia boleh Saya enak-enakin di sini Oh enggak Enggak ada yang Suruh dia masuk ke sini kok Tapi kalau dia sudah Mau masuk ke sini Berarti dia harus taat dengan Aturan KJRI Betul begitu? Ada gak yang Nyuruh kita masuk Amerika? Pilihan kita kan ya? Tapi kalau Bapak Ibu Sudah masuk Amerika Bapak Ibu tertakluk pada Aturan Amerika Sama kayak agama Enggak ada yang Masuk kita masuk Islam Gak ada yang masuk Felix Shaw masuk Islam Tapi ketika Felix Shaw masuk Islam Maka kita harus taat dengan Pada hukum Islam Oke balik lagi pada pembahasan Bagaimana kemudian FPI, FBR dan sebagainya FBR saya gak masukkan Dalam pembahasan Karena FBR kemudian Bukan organisasi Islam kan ya Tapi FPI adalah Organisasi Islam Kalau gitu kita bahas Bagaimana hukumnya Melakukan kekerasan Dalam Amar Ma'ruf Nahimunkar Khususnya Nahimunkar ya Oke kalau gitu gini Sekalian Ketika saya ditanya ketika Bagaimana pandangan Satangan FPI Saya jawab Saya bertawakuf terhadap FPI Apa itu buat awakuf Saya mendiamkan mereka Karena kenapa Saya tidak bisa bilang mereka benar Dan saya gak bisa bilang mereka salah Kok saya gak bisa bilang mereka salah Gimana ceritanya Oke gini sekalian Kita denger berita itu Karena kita orang jauh Dan kita gak tau kondisi disana Sekarang coba bayangan baik-baik Tau kerama tungga Tau kerama tungga Tempatnya itu kerama tungga Oh Mana suaminya Bapaknya Tanjung Periuk Pantasan sekarang disini juga kerjanya Di pelabuhan Yang udah biasa Oke sekarang saya tanya Tanjung Budi tempat apa Kerama tungga Oke Oh ibu gak tau Bapak tau pak Kerama apa Kerama pelacuran itu kerama tungga Pertanya saya sederhana Setelah dibangun Jakarta Islamic Center Di daerah Apa namanya Apa Itu kerama tungga Apakah pelacurannya hilang disitu Pindah kemana bu Oh belum tau pak Dipindah dimana pak Pindahnya kemana Pindahnya ke jalannya Sudarso Ibu sekalian Kejalan Sudarso Tau Ya Iiii Benar itu Saya liat dengan mata dan kepala saya sendiri Ibu sekalian Saya liat dengan mata dan kepala saya sendiri Pulang dari Jakarta Islamic Center Saya ngisi di bulan Romantun Depan saya itu Kemudian Terminal Tanjung Periuk Sebelah kanan adalah Jakarta International Kontainan Terminal Tau ya bu ya Sebelah kiri itu telah setelacur Serius Tuh Saya lewat sendiri disitu Untung saya pakai mobil Kalau saya pakai motor itu Ditarik itu bakal tuh Karena cewek-cewek berdiri di pinggir jalan Pakai-pakaian provokatif Dan dia narin orang-orang yang lagi jalan Belakang itu hotel short time Oke Pernanya saya sudah sana Itu Itu baru dijalannya Sudarso Di belakangnya itu Kampung-kampung itu Buat tempat apa bu Coba Semua itu Makanya Coba Oh taruh barangnya tuh Jangan ya Wah Saya tanya Coba bayangkan Anda tidak tinggal di Amerika Coba bayangkan anda tinggal disitu Coba bayangkan anda tinggal disitu Anda punya anak disitu Anda mau baik Sementara sekeliling anda Dalam tempat-tempat begitu Anda membesarkan anak Praktis di tempat pelacuran Apa yang boleh anda lakukan Pindah Kalau tidak punya duit gimana Coba Artinya apa yang bisa kita lakukan Pasti kita pengen ditungguan Dan tidak ada kan ya Kita lapor ke polisi Polisi diem Orang lima ratus Mereka dari Tanah Polis Jakarta Utara Tapi tidak berbuat apa-apa Dia lapor ke polisi Dia diem Polisinya Dia lapor kemudian ke media Media diem Karena semua orang sudah tahu Disitu perpelacuran Tapi tidak punya yang berindakan Dia lapor kemudian ke Pemkok Pemkok diem juga Terus dia harus melakukan apa lagi Wajar tidak Kalau dia kemudian mau lapor ke S.A. Supaya hilang kemasyatan disitu Ada tidak ada lainnya di Lalu Islam Ada Siapa yang melihat dengan kemungkaran Maka rubah dengan tangannya Maka mereka ada dalil Tapi benar tidak Saya tidak bisa membenarkan mereka juga Karena bagi saya Memperjuangan Islam Itu tanpa kekerasan Karena seperti itulah Rasul kemudian mencontohkan Tapi saya juga tidak bisa Menyalahkan mereka Karena mereka juga benar juga Karena kalau saya berada disitu Mungkin saya berbuat yang sama Gitu loh Karena kita stress Kita mau mengharapkan siapa lagi Gitu loh maksudnya Supaya lingkungan kita ini Bebas daripada narkoba Bebas daripada Untuk pelacuran dan sebagainya Tidak ada yang mau nolong Stress kan ya Jadi itu panik Gitu loh maksudnya Tidak bisa apa-apa lagi Jadi saya tidak bisa menyalahkan Saya tidak bisa membenarkan Kecuali Anda punya solusi yang lain Dikasih kerjaan Tidak mungkin bisa Kenapa? Karena itu Diciptakan secara sistem Ustaz aja dakwa disana Mati saya lalu sekalian Bisa-bisa saya diperkosa Sama mereka Makanya Usman bin Afan bilang Makanya Usman bin Afan bilang Innollah layazubi sultan Malayazubil quran Tahu menghilangkan kemaksiatan Menggunakan kewenangan Kekuasaan Pemerintahan Maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang Dengan menggunakan Al-Quran Maka zaman dulu Kenapa Islam bisa jaya? Karena Islam diterapkan secara total Ada namanya penegak hukumnya Yang jalan Gitu loh Maka gak ada kemaksiatan Kan harusnya polisi yang hilangin itu kan ya Kan gitu Nah sekarang polisi yang gak mau jalan Lalu siapa lagi ya FPI yang maju Jadi saya gak bisa menyalahkan Saya gak bisa membenarkan Jadi saya diem aja Kenapa? Nah karena gini Bapak ibu sekalian Kita harus hati-hati Dengan termakan opini Karena kenapa termakan opini Jadi gini Yang di blow up adalah FPI melakukan kekerasan dan luar biasa Tapi ada beberapa hal Yang lebih parah daripada itu Bapak ibu sekalian Contoh misalnya FPI melakukan kekerasan Pemain-pemain bola Sorry Penonton-penonton bola di Indonesia Kekerasan gak? Wah Lebih banyak Tapi kenapa ketika FPI Berbuat sesuatu langsung disorot Orang-orang supporter bola Ketika ribut gak disorot-sorot Banyak yang mati juga Soalnya FPI gak pernah matiin orang kan ya Tapi ketika kemudian ada Pertandingan bola Banyak sekali yang mati Kerusuhan Tauran anak-anak Kenapa gak dikatakan kekerasan Hati-hati satu hal Ada penyesatan opini terhadap Islam Itu hati-hati Bahkan jangan banyak nonton TV Karena itu bakal melihat Kita membuat bahwa Islam itu jelek Kalau gak bisa lagi Contoh lagi Ketika ada orang salah Masuk ke pengadilan Apa yang terjadi? Mendadak bajunya berubah Pakai kerudung lah Pakai cadar lah Pakai peci lah Pakai baju koko lah Jadi orang kata Wah ini nih Muslim itu Gitu kan ya Nah itu hati-hati Itu penyesatan terhadap Islam Ada apa? Stigmatisasi negatif terhadap Islam Tadakal kemudian rumah teroris digerebut Yang disorot apa? Sama media Tulisan ayat kursi Al-Quran Buku Riyadu Solihin Soalnya bilang apa? Soalnya pengen bilang begini Ini pesan daripada media Kalau anda semakin beriman Anda semakin jadi teroris Besoknya muncul pernyataan dari kepala Sorry Dari petinggi polri Yang mengatakan bahwa Terorisme Munculnya Satu dari masjid Dua dari kampus Tiga dari kantor Empat dari sekolah Pesantren juga termasuk Kamu-kamu Arti apa? Jangan pergi ke masjid Jangan pergi ke sekolah Jangan pergi ke kantor Jangan pergi mana Jangan ada ilmu Islam Orang yang gak punya ilmu Islam Justru lebih banyak yang jadi teroris Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu Dia gak akan bunuh orang Lalu ibu sekalian Lalu ibu sekalian Dia gak akan bunuh orang Tanpa hak Yang punya ilmu Tapi yang gak punya Yang gak punya ilmu itu Justru itu yang kemudian Akan ditunggangi Siapa menunggu ini? Yang jelas bukan orang Islam Yang jelas ada konspirasi disitu Jadi dunia itu gak flat Lalu ibu sekalian Hati-hati Jadi hati-hati Jangan sampai termakan Opini negatif terhadap Islam FPI Itu tidak seburuk Yang kita duga Ya? Apakah usah Suju dengan kerasan? Sudah saya bilang Saya gak suju dengan kerasan Sudah saya bilang Tapi tidak seperti Yang kita duga Gak seperti Jadi kalau guna Dikalahan premanisme Lebih preman pemerintah Daripada FPI Lalu ibu sekalian Saya kasih tau Ibu-ibu aja yang belum gak tau Karena gak tau opini Nah jadi ini yang bisa kita lihat Jadi kita harus adil Memang FPI salah Tapi kita juga gak bisa menyalahkan Tapi kita juga gak bisa membetulkan Perbuatan seperti itu Jadi kita bilang apa? Ya itu kita mendiamkan aja lah Karena kita gak punya solusi Gitu loh Kecuali kalau kita pemerintah Kita bisa kerahkan Polisi itu Kemudian membuat itu Kemudian hilang Nah itu baru solusi Lu jangan deh Punya gue nih Gue sudah ada nih Gitu kan ya? Nah jadi kira-kira gitu Oke cukup? Oke pembahasannya jadi seram begini Mudah-mudahan Bapak Ibu Mendapatkan satu manfaat Khususnya tentang materi-materi yang tadi Artinya adalah apa? Jadilah perempuan-perempuan yang baik Supaya anaknya Menjadi yang baik juga Perbaiki diri tanpa henti Dan insya Allah Besok kita akan bahas Tentang pakaian di dalam Islam Dan mudah-mudahan Itu menjadi manfaat bagi kita Bilahi Taufiq walidayah Wafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!